itu 35 tahun kepergian Sumanjaya. Dalam hal itulah, Teroka Edisi Spesial ingin membincangkan Sumanjaya. Nah, pada pagi tadi, kita juga mendengar kabar kepergian salah satu penyair Indonesia, Bapak Sapardi Jokodamono, dan tepat juga satu tahun lalu, 19 Juli 2019, kepergian Aswendo. Mungkin sebelum saya melanjutkan, kita berdoa sejenak untuk ketiga tokoh tersebut. Terima kasih banyak, teman-teman yang sudah hadir. Jadi, saya ingin melanjutkan. Selama lebih kurang 3 bulan lebih menghadapi pandemi ini, Kedai Teroka telah melenggarakan lebih dari 20 diskusi virtual yang terbagi dalam 3 kategori, Teroka Buku, Teroka Sastra, dan Teroka Edisi Spesial ini. Terakhir, kami meluncurkan program Sanggar Puisi Teroka. Silahkan cek di Instagram, at Kedai Teroka, untuk mengetahui program-program kami tersebut. Dan tentu saja, semua tidak berbayar. Untuk itu, terima kasih. Kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu setiap program Kedai Teroka, Mbak Kitunara Sumber, Moderator, dan para loyalis lainnya. Khususnya untuk Mas Hikmat dan Mbak Lisa yang sudah terlibat dalam sesi kali ini. Selama lebih kurang 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, diskusi akan berlangsung dalam format percakapan antara Mbak Lisa Bonarahman, selaku moderator, dengan Mas Hikmat Termawan sebagai narasumber. Setengah jam terakhir, akan ada sesi tanya-jawab dengan peserta diskusi, namun dengan protokol khusus. Selama diskusi berlangsung, peserta diskusi tidak mengaktifkan mikrofon di perangkat masing-masing. Peserta diskusi diperkenankan mengaktifkan video, sejauh itu tidak mengganggu jalanan diskusi. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan nama di kolom chat. Moderator akan mempersilahkan peserta mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara lisan, atau bisa juga pertanyaan disampaikan melalui chat dan akan dibacakan moderator. Dan ini yang tak kalah pentingnya, peserta yang bertanya harap tidak berpanjang-panjang dan bisa fokus pada pertanyaan, terutama yang terkait dengan topik yang sedang dibicarakan. Semoga kita semua bisa berdiskusi dengan tertib dan bahagia. Dalam agenda teroka edisi spesial, kita berjudul dari Senen Soviet, Mengingat Sumanjaya. Kita akan mendiskusikan perjalanan karir film Sumanjaya, karya-karya pentingnya, kondisi perfilman Indonesia pada masa Sumanjaya berkiprah, atau hal-hal lain yang bisa kita ambil dari capaiannya di dunia film. Saya ingin memperkenalkan dulu, moderator yang akan mengatur lalu lintas diskusi kita, Mbak Lisa Bonarrahman, mengawali kerjanya di bidang film sebagai penulis resensi di Jakarta Post antara tahun 2005 sampai 2007. Lalu ia mendirikan bioskop terprogram pertama di Indonesia, Kineforum Dewan Kesenian Jakarta tahun 2006, dan menjadi programmer di sana sampai 2011. Paralel dengan kegiatan bioskop, ia bergabung dalam tim pembuat katalog daring filmindonesia.org.id bersama kritikus JB Kristanto untuk mendokumentasikan perkembangan industri film Indonesia. Mbak Lisa Bonarrahman kemudian menempuh pendidikan khusus untuk bidang pelestiran film dan kuratorial di Belanda. Sesudah menyelesaikan studinya, ia bekerja sebagai teknisi restorasi film di Italia antara 2014 sampai 2016. Saat ini beliau di Berlin. Di biodata disebutkan, beliau bekerja untuk berbagai proyek restorasi dan perawatan medium film sambil membuat beberapa program pertunjukan untuk penonton bersama tim Mikrosinema Kinosaurus dan Lab Laba-laba dari Jakarta. Itu lebih kurang tentang Mbak Lisa Bonarrah. Narasumber kita, Mas Hikmat Darmawan, beliau terpilih sebagai salah satu Asian Public Intellectual dari Nippon Foundation tahun 2010. Beliau menulis tentang film, dan komik adalah bagian dari minatnya pada masalah-masalah kebudayaan. 2007, beliau turut mendirikan rumahfilm.org yang aktif hingga 2012. Terlibat dalam penulisan buku menjegal film Indonesia, sebuah riset perbioskopan Indonesia oleh tim rumah film. Di sana ada Eric Sasono, Eki Imanjaya, Ivan Ismail. Tulisan tulisan rumah film dikumpulkan jadi buku tilas kritik yang diterbitkan tahun lalu oleh Komite Film DKJ. Mas Hikmat menjadi ketua dewan juri FFI pada 2011 dan menjadi juri serta kurator di JFF, Plaza Indonesia Film Festival. Festival Film 21, Jendela Papua, Frankfurt Book Fair 2015, Rupalia 2017, London Book Fair 2019, dan sebagainya. Sekarang ia sedang menyiapkan penerbitan buku kumpulan esay dan artikel filmnya, Dokter Rusia dan Pasien Inggris, dan keseriusan dan kebermainan. Sekarang Mas Hikmat masih atau sudah selesai ya, tapi saya bacakan saja, Ketua Komite Film DKJ 2016 sampai 2020. Yang jelas kini ia adalah Direktur Kreatif Fabrik Kultur dan salah satu Board of Direktur Madani Film Festival. Nah, itu kira-kira biodata ringkas dari Narasumber dan moderator. Sebelum itu saya ingin mengenai sedikit ini tentang gambaran umum tentang Sumanjaya yang perlu disampaikan sebagai pengantar dari Teroka. Jika ada skenario film di Indonesia yang dikenal luas, laku sebagai buku, dan hampir menjadi mitos, namun tidak pernah diangkat ke layar lebar, itulah sebuah skenario film yang mampu menggabungkan kekuatan filmis, kualitas sastra, dan pembacaan biografis penyair besar Karyl Anwar. Bahkan ada banyak orang yang mengenal Karyl Anwar lebih dalam justru melalui skenario tersebut. Namun Sumanjaya bukan sekedar skenario aku. Memulai karir filmnya dari lingkaran Seniman Senen sebagai penulis cerita dan asisten sutradara di bawah pimpinan Asrol Sani, ia kemudian menerima biasiswa film pemerintah Rusia. Sumanjaya menjadi salah seorang seneas penting Indonesia tahun 70-an sampai 80-an. Arifin Senor menyebut Sumanjaya begini, dialah yang paling jelas mau ngomong apa. Ini menarik. Apalagi di tengah film Indonesia yang bisu, tidak tahu mau bicara apa. Suman juga yang secara jelas menghubungkan film dengan realitas sosial. Itu komentar Arifin Senor. sepanjang karir filmnya, Sumanjaya telah menyutradarai 16 film. Sebagian besar memperoleh penghargaan Piala Citra, dan sebagian lainnya adalah film yang laris di pasaran. Selain itu, ia juga menjadi sedikit dari sekian banyak sutradara film Indonesia yang mampu menulis naskah dengan baik. Ia telah menghasilkan puluhan naskah sepanjang hidupnya. Teman-teman sekalian, itu pengantar dari Kedai Toroka. Selanjutnya, saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Lisa Bonarahman. Silakan, Mbak. Halo, Mbak. Mbak Isabel Bonarahman. Koneksi kah? Apakah Mbak Isabel Bonarahman bisa mendengar? Halo, Mbak. Ya, demikian tadi pengantar dari Kedai Toroka. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Lisa Bonarahman. Silakan, Mbak. Terima kasih. Ya, barusan mungkin jaringan saya ada masalah. Jadi, sempat kelempar keluar, terus masuk lagi. Terima kasih banyak, Heru, dan terima kasih banyak, teman-teman Teroka. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya ada... Saya ambil alih sejenak. Sementara Mbak Lisevona kembali lagi bergabung dengan kita. Bagaimana, saya langsung ke Mas Hikmat ya. Iya, iya. Bagaimana pertemuan Mas Hikmat pertama dengan karya Sumanjaya? Ya, layar tancap. Di layar tancap. Ini, kalau saya boleh usul, mungkin karena banyak peserta, mungkin saya mute video, nggak apa-apa, atau apa-apa. Tapi maksudnya biar tadi koneksinya dengan Lisa juga bisa ketolong juga. Mungkin kan ada masalah koneksinya. Tadi pas kita lagi sedikit, masih lancar kan, Lisa. Oke ya. Oke, malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertama-tama, selamat pada Teroka, karena sudah berkegiatan, wah banyak banget. Sudah berapa? Dua puluhan tadi diskusi ya. Ini banget, sebagai habitus baru, ini menunjukkan kegigihan. Yang kedua, betul kata Heru tadi ada semacam suasana Belasungkawa juga, perkabung juga saat ini. Karena kok di lalah tanggal 19 yang dipilih untuk memperingati kematian Sumanjaya, malah terjadi kabar wafat lagi tadi pagi, Tafari Joko Damono. Dan ada juga Arswendo Atmawiloto juga tanggal 19 Juli, tahun lalu ya. Nah, kalau Arswendo Atmawiloto ada kaitan langsung dengan Sumanjaya yang wafat pada tanggal 19 Juli 1985, yaitu Opera Jakarta ya, walaupun nggak pernah diakui bahwa itu karangan dia, tapi karangan Citinginung gitu ya. Tapi banyak orang menduga kuat bahwa itu adalah Arswendo. Nah, Opera Jakarta adalah film terakhirnya Sumanjaya, dan saya waktu itu nonton pada saat beredar, dan takjub karena banyak hal gitu ya. Satu yang sangat mencekam buat saya adalah ini ya Pak. Halo, Lisa. Maaf, tadi aku terlempar dari Zoom. Oh ya. Yang tadi, Mas Kipman memulai sedikit pertemuan pertama dengan karya Sumanjaya, setelah itu langsung saya berhubungan kepada Mbak Lisa. Terima kasih ya, Ruk. Ya, jadi Lisa, saya itu ketemu pertama ya, mungkin terkait juga dengan Arswendo. Atmoiloto secara tidak langsung ya, karena kan salah satu awal film yang sangat terkenang banget waktu dulu itu adalah Opera Jakarta kan. Nonton pada saat itu beredar, saya lupa apakah nontonnya berhasil nonton di bioskop atau di video. Dan saya lupa apakah waktu itu videonya, waktu itu kan kayak apa ya, yang bajakan atau yang ini suka susah dibedakan gitu, bajakan atau resmi gitu kan. Tapi hanya beberapa waktu setelah filmnya berada dari bioskop, biasanya udah ada tuh videonya. Kemungkinan besar memang bajakan, tapi transaksinya resmi gitu kan, ada tokoh-tokohnya gitu, rental-rental. Atau kalau zaman itu, kan itu tahun 85 ya, ada yang keliling itu, sewa-sewain video ya, Lisa ya. Jadi, antara lain dari situlah nonton pertama dan tercekam oleh satu, acting Daddy Miswar disitu. Karena sebelumnya kan nonton Kejar Daku Koko Tangkap, disitu dia jadi tokoh general kan. Yang kedua adalah betapa banyak tokohnya, dan ketiga, kalau nggak salah waktu itu sempat dibicarakan banyak orang itu, dia mengembalikan teknik pembuatan film dengan pengambilan suara langsung. Jadi, actingnya langsung. Dan memang standar produksi film waktu itu kan memang dubbing ya. Dubbing, sehingga dengan sulis suara itu mengurangi unsur otentisitas actingnya. Karena kan ada aktor-aktor yang disuarakan oleh orang lain, salah satu yang paling laris untuk sulis suara itu adalah Daddy Miswar tentu. Tapi di sisi lain, jadi lebih rapih memang, dan lebih cepat produksinya gitu. Karena kan meleset-meleset dikit, atau juga bisa memanfaatkan unsur bintang ya. Bintang, suaranya cempreng dikit, nggak apa-apa lah gitu. Nanti kan ditimpa kan suaranya gitu. Nah, begitu nonton Opera Jakarta, Sumanjaya waktu itu kan dipujikan keberaniannya menggunakan teknik suara langsung itu. Terus, yang kerasa itu memang kaotik banget gitu. Walaupun saya sekarang mempertanyakan apakah chaosnya film Opera Jakarta itu, perasaan chaos yang saya rasakan itu, lebih karena memang itu bukan film yang diselesaikan secara penuh oleh Sumanjaya. Suman ada saat prinsipal fotogram besar, tapi belum selesai. Jadi film dia yang betul-betul selesai, terakhir adalah Kerikil-Kerikil Tajam. Itu juga satu film yang sangat tertanam buat saya, nonton burulang kali di video gitu kan. Salah satunya karena sebagai anak SMP saya ada keras terhadap salah satu bintangnya, yaitu Wenty Anggreni, yang jadi intern adiknya tokoh Retno yang diperankan oleh Christine Hakim gitu. Tapi pada saat itu saya merasa Kerikil-Kerikil Tajam itu canggih sekali ya sebagai film gitu. Entah kenapa, maksudnya dia bisa bicara banyak hal gitu. Saya tinggal di pinggiran Jakarta, Cilandak gitu, saya merasakan peralihan urbanisasi di pinggiran Jakarta gitu. Dari kampung yang saya tinggal pertama kali di Jakarta, di kampung Cilandak itu, masih banyak hutan di depan rumah saya, tiba-tiba tertutup tembok dan jadi gang. Jadi urbanisasi itu sangat material buat saya gitu. Dari kecil saya merasakan, wah ini benar-benar pinggiran Jakarta, tapi lama-lama rame gitu kan. Dan itu kalau menengok kembali ke situ, pengalaman itu saya merasa mungkin itu ya, saya punya relasi dengan film yang sangat keras bicara tentang urbanisasi dan segala disilusinya gitu. Segala kerikil tajamnya gitu kan. Kalau kita bayangkan kan kerikil tajam kita jalan di atasnya sakit gitu kan, menyakiti gitu. Nah, itu sangat kerasa gitu. Pikir-pikir saya waktu kecil sotoy juga ya, nontonnya anak. Anak kecil nonton juga film-film. Apa, dibalik kelamu gitu, ini salah orang tua saya. Iya, itu yang aku pertama-tama pengen nanya sih sebenarnya. Waktu itu kenapa kamu, hikmat darmawan kecil itu, bisa nyasar sampai nonton film-film ini gitu. Masih minggin ya? Iya. Waktu SD saya sering diajak nonton oleh ibu saya, misalnya ke bioskop di Pasar Minggu Teater gitu, salah satunya nonton ada film horor gitu, ada apa gitu. Tapi, jadi ibu saya itu rada non-diskriminatif gitu. Pokoknya dia pengen nonton-nonton aja gitu. Dia nggak punya pendidikan tinggi dan tidak baca resensi gitu ya. Saya yang baca resensi malah. Jadi, kalau dipikir-pikir, kayaknya saya yang usul-usul, eh, ini kompas bilang bagus mah gitu, ikut aja ke Pasar Minggu. Terus, yang rame dibicarakan waktu itu misalnya, waktu SD itu dibalik kelamu, Teguh Karya. Jadi, sangat terbiasa, sehingga polanya itu saya dan ibu saya itu nonton bareng ya film yang nggak-nggak gitu. Saya baca atau ibu saya baca sekilas gitu, ayo aja gitu, terus mau nonton film. Dulu tuh istilahnya kalau di Pasar Minggu kan banyak film itu, Pendekar Sungai Kuni ya, Cina Ngamuk ya. Cina Ngamuk ya, bener. Mohon maaf, tapi dulu istilahnya juga. Maksudnya film silat gitu. Film kungfu kan, film kungfu. Sampai ke film Teguh Karya sama aja, flat aja. Sama-sama hiburan. Jadi, kiri-kiri tajam sama. Nah, kemudian akhirnya dibelikan, maksudnya keluarga, bokap beli pesawat video, dan saya waktu itu mungkin telah menampakkan bakat kuratorial loh, GR. Waktu itu, saya yang karena kurang kerjaan dan dahaga hiburan, kerjanya saya yang nyewa video gitu. Jadi saya yang milihin, nonton bareng sama nyokap, ditonton rame-rame, sama-sama hiburannya buat kami gitu. Jadi, begitulah saya tertarik sekali nonton film-filmnya Sumanjaya ini antara lain. Maksudnya, wabil khusus film-film yang dibicarakan kan. Waktu tahun 80-an, dia sudah jadi nama besar kan. Jadi, filmnya pasti jadi peristiwa kebudayaan lah. Ibaratnya gitu. Betul. Dan masih ingat nggak waktu itu, gimana peristiwa kebudayaan film itu dikukuhkan gitu? Masih ingat nggak? Yang, aku cinta, anda cinta. Di samping... Oh, ada. Lagi. Boleh saya jawab saja ya, langsung ya. Dengan asumsi saya memahami pertanyaannya, walaupun. Selesai. Saya akan benar-benar ada diskursus yang sangat hidup ketika ada buku... Halo. Halo. Hi. Iya, iya, iya. Kayaknya Zoom Room kita nih, ada Nyiroro Kidulnya ya, padahal kita nggak pakai baju hijau loh. Padahal kita nyebutnya Nyeblorung. Iya. Mungkin dia sirik karena nggak disebut ya. Oh, nanti kita ini. Ini aja, Hikmat. Aku ulang pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya adalah tentang peristiwa kebudayaan yang berkaitan sama film waktu itu. Masih ingat nggak ada satu forum yang ini, yang selalu dibuka dan ditutup dengan Aku cinta, Anda cinta. Iya, iya. Terus adegan seks. Cuplikan adegan seks. Tapi itu tahun 80-an, pertengahan sampai ke 90-an ya. Itu juga salah satu acara televisi, apresiasi film Indonesia yang sangat memengaruhi screen culture kita ya. Di Indonesia waktu itu. Pertama karena TVRI kan tontonan satu-satunya. Kedua, ada banyak cerita di balik layarnya yang seru gitu kan. Tapi waktu itu sebetulnya posisi utama dari film sebagai peristiwa kebudayaan itu ada dua. Yang itu nyusul ya, kalau yang apresiasi film di TVRI. Satu adalah diskursus di surat kabar. Jadi masih serius-serius banget, C. Masih serius-serius banget. Kesannya kemudian jadi nggak serius. Kesannya rumah film lawak gitu. Iya. Sebenarnya iya sih. Misalnya, majalah Jakarta-Jakarta, majalah Zaman, majalah Tempo, itu kalau ada film yang dianggap layak dibicarakan sebagai karya seni gitu ya, sebagai peristiwa kebudayaan, akan diangkat dengan cara demikian. Tentu ada semacam elitisme kemudian. Kan ada kritik kita ya kemudian, generasi kemudian terhadap pendekatan itu. Tapi pada saat itu terjadi, ada semacam, dan ini yang saya kangeni juga, seolah-olah itu novel, buku puisi, itu jadi benar-benar penting satu, dan sebagai hal penting dibicarakan oleh masyarakat. Jadi, karena di koran, karena di media masa gitu, di koran sama di majalah gitu. Nah, film tentu saja waktu itu, apapun yang dibuat, pada tahun 80-an, apapun yang dibuat oleh Sumanjaya, sudah jadi peristiwa kebudayaan, dalam tanda petik. Dan mungkin itu buah dari apa yang terjadi di tahun 50-an, 60-an, dan 70-an. Bagaimana dia, trajektorinya ya, sebagai seniman, yang berada di dalam elit kebudayaan pada masa 80-an, 90-an. Eh, 80-an ya, sorry. Kan meninggal tahun 85. Jadi, di tahun 70 ke 80, dia sudah menjadi elit. Tetapi, terutama di tahun 80, dia sudah jadi nama besar. Pun, dalam cerita-ceritanya seperti, apa namanya, yang muda yang bercinta, yang waktu itu tentu saja, saya nggak bakal bisa menonton, orang masuk laci kan, dilarang gitu kan. Baru nonton lama kemudian. Tapi kan urutannya itu, yang muda yang bercinta, lalu ada isu kesehatan, dia mundur dulu, tapi nggak setahun gitu, lalu dia, ada kabut sutra ungu sih, hiburan sih waktu itu ya, dianggapnya gitu ya. Tapi, itu tetap aja karya suman, gitu kan. Disumankan. Karya Ike Supomo itu, karya yang dianggap sastra populer, disumankan, jadi karya seni nih ceritanya. Lalu ada R.A. Kartini, ada karyanya jadi itu, kerikil-kerikil tajam, Opera Jakarta. Jadi lebih, skupnya tuh lebih narrating the nation secara lebih jelas. Nggak lagi masuk ke lokalitas dan etnografi yang spesifik gitu. Seperti sebelumnya. Itu mungkin juga karena sirkulasinya suman sebagai seorang tokoh seniman. Pada tahun 70-an, pertengahan sampai 80-an, dia sudah jadi tokoh besar, salah satu elitnya. Karena banyak hal, kekaryaan maupun, apa namanya? Posisinya sebagai birokrat juga. Betul. Betul. Tapi kan itu dimulai di tahun 50-an. Dan dimulai pertama Taman Siswa, dia berjumpa dan bekerja sama dengan S.M. Ardan. Bikin karya teater karyanya Utui Tatang Sontani bersama Savitri, anaknya Sanusi Pane. Dan sutradarnya Misbah Yusabiran. Dan geng ini jelas geng Pasar Senen. Mereka nongkrong di Pasar Senen dan ini jadi semacam kawah pemikiran kebudayaan yang sangat penting di tahun 50-an. Sebenarnya sejak tahun 40-an, Hairil Anwar juga di situ jelas. Lalu percakapan tentang seni rupa sastra, banyak lah di situ. Hairil Anwar misalnya kan kalau ceritanya J.J. Rizal, dia ambil itu Ayobung itu sebagai poster yang dilukis oleh Afandi, itu kan dari ajakan atau rayuan para PSK pelacur di Pasar Senen. Bung, ayo bung. Terus ketika butuh teks untuk poster propaganda revolusi kemerdekaan, Afandi gambar terus sama itu ya dikutip aja itu. Terus jadi patriotik kan ajakan pelacur itu. Nah, begitulah suasana yang ada di Pasar Senen ada semacam kosmopolitanisme, ada semacam kesantaian juga karena bicaranya pasti di warung-warung, beberapa meter dari situ ada pusat lokalisasi pelacuran, eh, paling bukan lokalisasi lah waktu itu, tapi memang pelacuran ada di situ, lalu orang datang, ada elit-elit waktu itu kan, kalau Hairil Anwar pasti sama Asrul Sani dong, kan tiga yang menguat takdir kan. Lalu Asrul Sani banyak tentu berperan dalam hal membangun perfilman bersama Usmar Ismail. Lalu mereka kan bikin persari ya, gitu kan. Eh, kemudian ya, kemudian. dapet gignya di situ tuh. Ibarat kata kalau di Jakarta, ini, kalau di tahun 2000-an, Jakarta Selatan ya, Kemang. Iya kan? Di kafe-kafe itu kan, Coffee War, Tornado gitu kan. Kalau lagi orang film, lagi kehilangan, lagi belum dapet gig, nongkrong aja di situ dapet gig. Sama di Senin gitu. Karena di situ banyak orang yang di Balai Pustaka kerja, apa namanya, redaktur, majalah, sastra, apa-apa, semua di situ. Akan halnya film, misalnya, ada juga Harmoko. Nah, ini agak menjelaskan, dugaan saya ini agak menjelaskan kenapa dia pas pulang dari Soviet kok malah dapet jabatan birokrasi di Orde Baru. Kan dia baru pulang dari negara komunis. Benar. Tapi sebelum kita sampai ke Harmoko, mungkin gue ini kan ya, gue strukturkan sedikit gitu. Mengingat, barangkali peneroka nih, yang diskusi bareng-bareng sama kita, ini eksposurnya ke karya-karya Schumann amat beragam barangkali ya. Gue sendiri aja sebagai contoh gitu, walaupun judulnya kayaknya keren banget ya, kritikus lah Arsiparis gitu. Tapi kita berhadapan dengan infrastruktur kearsipan film yang amat-sangat minim kan di Indonesia gitu. Dan kritik film tidak berkembang dengan baik kalau nggak bisa dibilang mundur gitu ya. Terus akses kita ke film-film Indonesia lama itu juga terbatas sekali gitu. Aku aja emang harus dengan sengaja gitu menstrukturkan nonton periode ini, periode ini untuk berkenalan dengan para pembuat film Indonesia lama gitu. Dan sialnya belum nyampe nih ke Schumann gitu. Jadi pengalamanku dengan karyanya Schumann ini amat-sangat sporadis gitu. Iya. Nah dia berkarya emang sebenarnya lumayan panjang ya walaupun nggak bisa ngalahin Asrul Sani gitu yang lebih dari empat dekade stabil berkarya terus kalau Schumann kan dia meninggal cukup muda ya karena dia sakit gitu. Menurutku menarik banget tuh tadi satu garis yang kamu tarik gitu ya dari narasi-narasi lokal Betawi yang kemudian meluas gitu menjadi nasional katakanlah. Nah ini menurutmu apa faktornya sampai terjadi perkembangan ini yang mempengaruhi Schumann itu apa? Mungkin posisi sosial dan sirkulasinya sebagai tokoh kesenian itu berpengaruh. Pada tahun 50-an menarik ya Schumann itu kan dianggapnya tokoh Betawi gitu ya. Padahal dari segi keturunan dia orang Jawa. tapi memang lahir di Batavia tentu saja itu berpengaruh. Masa kecilnya adalah masa kecil tanah Batavia Betawi. Tapi lebih dari itu kemudian di Taman Siswa dia ketemu SM Ardan. SM Ardan dan bekerja sama pula. Dia bahkan jadi aktor. Dia mengawali dari teater itu dia sebagai aktor mementaskan terang bulan terang di kali ya. Itu dari karyanya SM Ardan yang mengangkat sastra Betawi. Sastra Betawi dalam artian menggunakan bahasa Betawi dalam dialog-dialognya dan mengangkat subjek orang-orang Betawi dan kultur Betawi tapi Betawi modern. Bukan Betawi di Tonil, bukan Betawi di Cokek, di Lenong gitu. Bukan. Tapi ini sebagai karya sastra modern atau teater modern. itu saya jadi kebayang oh iya dari situ mungkin pergumulan yang sangat kuat baik dia sebagai seniman modernis juga dengan corak etnik Betawi. Yang itu kemudian muncul dalam film-filmnya di awal 70-an sampai pertengahan. Dalam konteks itu dia masih bicara apa yang dia lihat dia alami dia serap sebagai individu di dalam lingkungan yang dekat yaitu Betawi di biografinya ini unik banget ya. Mungkin sebenarnya nggak terlalu unik juga karena mengingat seniman itu di Indonesia nggak bisa survive sebagai seniman aja seringkali. gitu ya. Geografinya Schumann ini dia mencakup banyak kata gitu. Dia penulis cerpen, penulis sajak, penulis esai sastra, main film sebagai figuran sih tapi main film. Terus sutradara lalu dia juga adalah bekas anggota DKJ. Ketua malah eh. Ketua Akademi Cinematografi kalau di jatuhanku ya. jadi dia dosen juga gitu. Lalu dia juga ini, dia juga birokrat kan, dia direktur-direktorat film Depen. Ini Nirwan Dewanto memberi tips-tips nih. Schumann Jaya itu jadi direktur film karena diajak Umar Kayam yang jadi dirjen radio televisi. Waktu itu masih jaman bulan madu orde baru dengan kaum intelektual katanya. Oke. ini barusan daftar keahlian atau kebisaannya Schumann yang saya bacakan itu ada hubungannya nih sama pernyataannya Farig yang dicat ya. Bisa digambarkan nggak iklim pada tahun-tahun itu sehingga para pegiat film dekat dengan sastra. Dan betulkah bahwa hubungan tersebut belakangan Kian Renggang? Sebetulnya tadi Hikmat sudah menyinggung bahwa tongkrongannya bareng. Dan bukan cuma sama pelaku sastra tapi juga sama pelaku seni rupa dan lain-lain. Mungkin bisa dibahas kembali tapi sebagai perbandingan langsung Hikmat antara zamannya Schumann nongkrong di Senin sama zaman sekarang dimana menurut Farid hubungannya Kian Renggang. Sebagaimana banyak hal modernisasi tahap lanjut yang telah melalui fase akselerasi di Indonesia tahun 70 sampai 80 menghasilkan modernisasi tahap lanjut sekaligus tanggung. Jadi lanjut dalam hal misalnya pola-pola konsumsinya lanjut. dan salah satunya kemudian melahirkan bentuk-bentuk spesialis spesialis gitu ya. Nah kalau di tahun 90-an ke-2000-an itu yang film memang semakin spesialis film. Apalagi generasi setelah Kuldesak gitu kan. Jadi kalau terakhir kan penghubungnya kan masih ada orang kayak Mas Garin itu kan dia juga jurnalis tertarik pada teater seni rupa punya kiprah dikritik juga gitu kan. Jadi dia menulis masalah-masalah kebudayaan juga di media masa gitu kan. Tapi generasi Kuldesak misalnya memang sudah fokus rujukan dan gaweannya itu di film. Bukan berarti misalnya orang kayak Mira Lesmana misalnya itu tidak punya relasi dengan karya-karya atau produk-produk kesenian kebudayaan yang lain bukan berarti begitu. Misalnya kan kita tahu ada banyak film yang diproduksi oleh Mira Lesmana bersama sutradara Riri Riza itu karena minatnya Mira Lesmana yang luas kan. Misalnya Gi dia kan memuja catatan harian seorang demonstran gitu kan. Dia juga sangat memuja hengki komikus gitu sehingga kan jadi film tongkat mas gitu ya. Tapi sebagai seorang seniman dia praktis sangat spesialis dia film saja tidak merambah ke apa namanya wilayah kesenian kebudayaan lain. Jadi di sisi di satu sisi ini cerminan dari tahap lanjutnya modernisasi yang terjadi di Indonesia sehingga terjadi spesialisasi di banyak hal. Sama aja kan akademisi juga sekarang mengalami spesialisasi sebagai akademisi gitu kan. Maksudnya itu juga yang dikritik oleh Ben Anderson tapi saya agak melenceng kalau kayak gitu. Maksudnya terjadinya profesionalisasi para akademisi menghasilkan minimnya lahirnya intelektual publik di Asia Tenggara kalau kata Ben Anderson kan gitu waktu tahun 2010 kan. Dan saya membayangkan bahwa itu juga yang terjadi berbagai bidang kebudayaan kita. Jadi penguasaan teknis membuat film dan segala aspek perfilman itu sangat mumpuni jauh melampaui para senior mereka yang comel ke berbagai bidang seni budaya yang lain gitu kan. Tapi di sisi lain ada kesan mungkin dari kalangan penikmat film atau penikmat produk kebudayaan misalnya kebetulan baca sastra juga baca novel juga baca nonton film juga terus kok kayaknya renggang terjadi bisa jadi jadi ada satu titik dimana orang film memperlakukan film sebagai seni mandiri yang tidak mau lagi terikat sepenuhnya pada bidang misalnya teater atau sastra. Mas Garin juga kan memberi disrupsi itu kan film saya adalah estetika gambar. Dengan demikian dia menjadi salah satu yang membikin kerkah antara kaitan antara teater dengan film. Kalau di kata pengantarnya JB Kristanto waktu dia menerbitkan kembali katalog film Indonesia tahun 2004 atau 2005 mungkin kalau saya tidak salah dia memberi garisnya itu adalah di cara pendidikannya. Jadi generasi baru film Indonesia yang muncul mulai dari Mas Garin dan seterusnya itu mengalami pendidikan yang berbeda sama angkatan yang sebelumnya. Dan mungkin harus kita tambahkan catatannya Mas JB Kristanto bukan cuma metode pendidikannya yang berbeda. Mas JB Kristanto dia menggarisbawahi dua hal sebenarnya dalam metode pendidikan. Yang pertama memang metode pendidikan dalam arti sekolah film. Lalu yang kedua pendidikannya di mana? Karena ini juga merefleksikan latar belakang kelas referensi dari pembuat-pembuat film Indonesia zaman sekarang. Tapi ada sebetulnya yang tidak dituliskan oleh Mas JB Kristanto tapi sering sekali diceritakan oleh misalnya Pak Misbah Yusabiran dan SM Ardan yaitu apa yang disebut tongkrongan. Bahasa kerennya komunitas. Jadi kalau menyimpulkan apa yang tadi Hikmat ceritakan komunitas ini adalah faktor yang amat sangat penting dalam membentuk karya pembuat film Indonesia. Jadi barangkali persoalan dekat tidak dekat ini yang diangkat oleh Farid. Ini bukan hanya soal mental bukan hanya soal pengetahuan tapi ada soal lokasi juga. Soal sirkulasinya. Soal sirkulasi orang udah gak nongkrong bareng nih kayaknya. Yang menulis sastra tetap gembel nongkrongnya yang pembuat film. Pembuat film pura-pura gak gembel. Pura-pura gak yang kru tetap gembel jangan khawatir. Kru dan kritikus gembel juga lah. Dan arsiparis gembel juga. Bener. Saya kok gak merasa. Kebedanya. Nah ini ada pertanyaan soal si mamat nih Hikmat. Jadi pertanyaannya dari Ramdan Malik. Dia bilang awak pernah nonton si mamat eksklusif. Maksudku sendirian. Di Kinoforum. Nah ini nih maknya Kinoforum nih Lisa nih. Buat awak katanya itulah film terbaik mendiang Schumann karikatural seperti cerita Rusia yang ia adaptasi. Boleh dong review film itu dan buat Hikmat sendiri film Schumann terbaik apa. Nah loh rasanya. Padahal tadinya pengen kronologis dulu ya. Dari awal dia Oh jangan khawatir nanti saya balikin nanti saya balikin ke sana. Oke langsung aja ya kalau si mamat itu buat saya itu halo Ramdan seneng banget gabung kita belum ketemu lagi film si mamat itu termasuk filmnya yang sangat sekolahan itu mungkin bisa dipahami karena itu memang salah satu film awalnya dia kan tahun berapa tahun 72 ya setelah dia bikin film yang ceritanya mungkin antara pengen komersial atau setelah setelah lewat tengah malam ya lewat tengah malam ya itu film pertama feature long feature lengthnya si mamat tuh tahun 73 tahun 73 lewat tengah malam 71 71 nah ada waktu jeda lama setelah dia pulang tahun 65 dari sekolah film sampai dia bikin film sendiri yang tapi sebagaimana dari tahun 50-an dia memang kerja awalnya itu banyak kan bikin naskah sebelumnya dia banyak bikin skenario dan sebagainya kan nah di film yang dia tangani sendiri ini apa si mamat itu kerasa sekali masih ilmu sekolahan rusianya itu sekolah film rusianya itu apalagi sumbernya memang adalah cerpennya Anton Chekhov kan dari abad ke-19 gitu jadi menarik sekali dibetot ke dalam apa masa ini tahun 73 kan ya masa akselerasi modernisasi baru diumumkan oleh secara resmi oleh Ali Murtopo maksudnya CSIS waktu itu menerbitkan kumpulan ceramahnya Ali Murtopo yang mendefinisikan order baru itu adalah akselerasi modernisasi proyek akselerasi ini karena dia juga kan penyelatar militer juga ya itu mengimplikasikan banyak hal salah satunya adalah fokus pada pembangunan ekonomi kemakmuran ekonomi dan kedua kemakmuran itu basisnya pertumbuhan gitu kan dan pertumbuhan itu dijaga dengan stabilitas sosial konsekuensinya jelas gitu gak boleh ada gejolak gak boleh dan dalam konteks ini kritik jadi sesuatu yang makin lama makin dibatasi dalam konteks itu pada saat yang sama di seluruh dunia sedang ada peristiwa kenaikan harga minyak dunia yang memuncak di tahun 74 menjadi boom minyak pertama kan tahun 74 sehingga seolah-olah kan tahun 73 oh kita ekselerasi modernisasi tahun 74 terbukti kan makmur sampai 400% lebih ke tingkat pendapatan negara dari tahun 70-an awal tapi abis itu Pertaminanya aja segera bangkrut karena duit 400% itu dipakai dipakai sama kroni-kroninya Pertamina dan itu mulai terjadi resistensi tahun 74 kan udah ada malari dan itu kan tidak tiba-tiba kan kalau kita lihat si Mamat dia dibuat dalam konteks demikian makanya dia lebih banyak sudut pandang orang yang menjadi korban dari akselerasi pembangunan itu udah jelas dan itu sangat sesuai dengan watak realisme sosialis plus neorealisme yang digodok di pasar Senin tahun 50-an dibawah deaperansi disambut gembira oleh Miss Bahyu Sabiran oleh orang-orang di saat itu Usmar Ismail juga menyambut walaupun dia dari awal bicaranya gerenaratif semua itu jadi bekal dan realisme sosialis pada masa pertumbuhan intelektual formasi awal intelektualnya Suman Jaya kan bukan hal yang haram dia sudah melekat dia bukan hanya memikat tetapi juga lazim biasa aja jadi kemana-mana dia jadi birokrat pun dan itu lebih hubungannya dengan masa bulan Madu tadi faktor Umar Kayam jelas penting disitu yang menyebabkan dia selamat sebagai orang lulusan Rusia bisa tetap jadi birokrat tapi habis waktunya jadi birokrat dulu kan dia bikin lewat tengah malam dan kemudian dia bikin si Mamat itu kayak penerapan langsung ilmu montase ilmu perwatakan ala sastra Rusia yang berat membicarakan soal guilt soal gelap dan apa namanya ekseminasi apakah sudah bertahap interogasi atau baru ekseminasi pemeriksaan tentang kejahatan dan rasa bersalah tapi apakah si Mamat itu film Schuman terbaik menurutmu Hikmat sekaligian tentu subjek enggak sih maksudnya dia top five mungkin top three tapi bukan yang terbaik buat saya itu apa namanya kerikil-kerikil tajam dan apa yang muda yang bercinta walaupun sebagai film itu apa namanya gak rapi-rapi amat sangat tidak rapi tapi itu juga pertanyaan sih sebenarnya Hikmat yang muda yang bercinta itu kan kita nontonnya praktis sesudah sekian lama gitu ya film itu masuk kotak gitu dan dalam kebijakan sensor itu dicincangnya kayak apa kita belum pernah melakukan studi gitu jadi apa yang terasa sebagai ketidakutuhan atau mungkin kekurangan di dalam estetika gitu karena karya-karyanya Cuman kan dia utuh gitu ya sementara yang muda yang bercinta itu terasa ada banyak interupsi gitu ini buat saya masih pertanyaan harus saya uji dengan membandingkan elemen-elemen yang memungkinkan gitu entah skenario atau copy film yang belum disensor mudah-mudahan masih ada dari mana asalnya estetika yang terasa putus patah-patah itu gitu atau terus-menerus terinterupsi itu gitu apakah memang itu niatnya atau dia dicincang oleh proses politik dan birokrasi perfilman Indonesia gitu ya sehingga dia jadi kayak gitu gitu oke kita punya pertanyaan berikutnya bentar tahan tahan enggak lanjutin dikit kalau topnya yang terbaik buat saya kerikil-kerikil tajam pinangan yang muda yang bercinta si Dulanak Woderen dan si Mamat tentu kalau ditanya minggu depan bisa jadi berubah ya karena saya sedang kamu itu mengkanonisasi enggak serius iya nih pelawak ya enggak soalnya lagi nonton ulang beberapa film dan saya makin lama makin tertarik di samping sedang neliti film-filmnya Mas Garin juga seuman kayaknya saya condong akan pengen ajak dong nontonnya kita biar rame-rame oh iya boleh nanti itu japri ya karena kan harus mengandalkan arsif aja sih gitu jadi tapi di beberapa OTT udah ada yang apa namanya diputar kayak kalau enggak salah apa si Dul itu udah banyak ya di OTT yang berbarat atau gratis jadi bukan jadi legal bisa dicari sorry tapi kepotong itu ntar lah itu diskusi kita ntar ya soal estetika yang lain lagi nih estetika komersial oke ini ada pertanyaan dari Desvian Bandarsyah tahun 80-an awal setidaknya ada tiga aliran atau genre film Indonesia pertama film romantisme remaja kedua film silat ketiga film dengan seronok ini berkorelasi dengan novel atau cerita yang berkembang masa itu ada novel cinta gaya Mirawe ada cerita silat ala Koping Ho ketiga novel gaya Any Arrow dan sejenisnya adakah relasinya kedua perkembangan film kita itu menuju kedewasaan film kita waduh kayaknya pertanyaan terakhir diparkir dulu kali ya soal tiga genre ini aja dulu kita bahas gimana kalau ngomong dewasa kalau nonton yang muda yang bercinta malah lebih dewasa dari kebanyakan film sekarang iya betul dan santai betul sama seksualitas kalau dibilang cuma tiga aliran juga kayaknya kurang tepat ya karena tahun 80-an itu Asrul Sani masih berkarya dia membuat film-film drama dan banyak film-film drama Indonesia sebenarnya yang muncul tahun 80-an berat-berat gitu Agabonar juga munculnya tahun 80-an jadi tadi dari dari tiga yang disebut lupa menyebut komedi padahal it's a big thing tapi kalau kita bicara RKI bahkan sebelum itu Benyamin maksudnya saya mau ngomong gini loh pada tahun 70-80 itu ada genre koboy loh koboy komedi loh itu kan karena terpengaruh Sergio Leone kayaknya antara lain memang western was big ya pada saat itu ya jadi memang besar sekali minat dari tahun dari stagecoach tahun 30-an itu Hollywood kan sangat kuat westernnya dan itu kerasa di tahun 50-an salah satu kenangan orang itu film koboy sama film samurai ya betul betul mas betul betul jadi ada banyak kita kebayang bahwa pada tahun 70-an itu ada film koboy ngungsi dan bahkan filmnya sumanjaya kabut sutera ungu juga diparodikan jadi koboy sutera ungu kan jadi ada genre film koboy yang bertahan dari pertengahan 70-an sampai ke pertengahan 80-an gitu artinya mengindikasikan bahwa sebagai hasanah genre kayak sekali film Indonesia pada benar drama aja gak bisa kita sebut hanya drama percintaan ada drama remaja drama tirjerker tirjerker kita tuh belum itu khas genre tersendiri juga tuh mulai dari ratapan anak tiri sampai yang berbasis novel-novel karya drama kemalangan drama drama kemalangan anak tiri bahkan kalau dipikir-pikir ibu tiri aja udah jadi sub-sub-genre yang sangat populer pada saat itu sebagai arketip iya ya iya karena kan berulang gitu kan banyak jadi waktu itu sih sebetulnya tahun 80-an jelas generenya kayak sekali orang kayak sumanjaya aja dia banyak sentuhannya ke genre gitu kan di awal dia action dan crime story kan lewat tengah malam itu kan ada yang menganggap itu terilhami oleh crown affair lalu apa generenya si mamat tadi dia drama sosial iya kan dia drama sosial dengan corak betawi walaupun betawinya sekali lagi belum betawi yang stereotipikal setelah benjamin jadi superstar lalu sidul itu lagi-lagi drama sosial betawi dan kemudian itu menjadi sub-genre yang valid sampai sekarang sampai sidul anak sekolah sinetron sampai bayi juri sampai tukang bubur naik haji gitu kan dan sidul the movie masih tuh masih kan itu udah roman betawi tuh roman cinta yang tidak remaja juga roman cintanya ada remaja ada model kabut sutra ungu tadi tokohnya adalah janda iya kan lalu ada drama perjuangan banyak gitu kan gangster udah dari embun tahun 51 udah gangster dari tiga buronan bahkan gangster komedi udah mixed gangster jadi sebagai genre sih gak bisa kita abaikan bahwa tahun 80-an jauh lebih kaya dari sekarang justru sekarang yang relatif miskin menurutku terjadi pemiskinan apa sebabnya ada sebab infrastruktur itu mungkin diskusi yang lain artinya bagaimana watak industri pada saat itu menyebabkan terjadinya kekayaan hatanah genre itu genre dan subgenre salah satunya mungkin sumber-sumber itu ya penyumberan film dari novel laris dari novel laris ya kan untuk kembali ke Sumanjaya sendiri kan dia sidul anak betawi kan dari novel long tail novel yang larisnya berdekade-dekade bukan laris mungkin tapi kanon sidul anak betawi lagi-lagi hal yang menarik karena orang dari Sumatera Barat tapi menjadi apa menciptakan cerita ikonik betawi sidul anak betawi terus diangkat lagi jadi genre tersendiri kan terus apa namanya apa Iko Supomo tadi kan yang Kabut Sutra Ungu diangkat jadi filmnya Suman juga jadi satu lagi memang yang tadi disebut silat nah itu juga menarik karena tahun dari 64 ketika Sibuta dari Gua Hantu sampai ke 80-an itu terjadi corak yang sangat khas satu adanya genre silat sesuatu yang mungkin orang mendebaknya niru-niru dari kung fu tapi sebetulnya kalau dalam komik itu cukup khas Indonesia silat nah ada relasi yang erat antara film dengan komik pada saat itu itu juga yang ciri khas tahun 70-an 80-an banyak sekali film Indonesia yang genre laga oh iya kita gak sebut tadi laga ya action itu dari prima kita lupakan yoi dari prima itu lehen lehen dari komik juga gitu ini kalau celetukannya Nirwan Dewan Tony di live chat dia bilang film Suman yang terbaik ialah yang paling tidak pretensius sidul anak modern bisa kita perdebatkan juga bisa kita perdebatkan tapi saya pengen mundur dikit nih dari 1980 karena sebenarnya ada satu karya yang cukup menarik untuk didiskusikan dari Suman berbasis novel Atheis tahun 1974 iya nih iya gimana menurutmu Hikmat ya nah ini salah satu film yang saya harus mengingat-ingat karena udah lama sekali nonton dan saya dapatnya itu sekarang arsip yang udah rusak ya kualitas gambarnya jadi saya nontonnya gak selesai-selesai kesel gitu jadi mohon maaf kalau lebih banyak dari kenangan dulu itu juga kan film yang sempat masuk laci ya bermasalah ya laci birokrasi gitu ya Atheis itu kan sebetulnya apa ya dari Ahdiat ya dia lahir konteks karyanya pada saat kompetisi ideologi masih sangat terbuka dan dinamis di Indonesia sebagai karya susastra sebagai karya novel gitu dia lahir dalam konteks yang ingin menempatkan sang novel sebagai novel ide dimana pertarungan antar ideologi itu bisa direkam dan kemudian memenangkan satu hal satu ideologi tertentu gitu ya itu yang diyakini oleh penulisnya nah sebagai film Schumann mengangkat itu dalam konteks dia sudah ada di dalam suasana dimana kompetisi ideologi itu sudah tidak terjadi secara sedinamis itu pada saat film apa apa film itu dibuat itu kan lebih banyak bicara tentang ya dia bicara di dalam ruang dimana sudah ada dominasi ideologi gitu kan udah lebih kuat gitu nah menariknya adalah jadinya film itu jadi semacam kritik gitu loh jadi saya kok melihatnya semangatnya bukan lagi jadi film ide atau masih film ide tapi bukan jenis ide ide yang ada seperti di novelnya kalau tangkepan saya saya merasa bahwa ini lebih film ide yang ingin yang lebih dekat coraknya itu dengan apa namanya runtuhnya surau kami jadi kritik terhadap keberagamaan yang dominan pada saat itu gitu loh ini lagi-lagi tentu saja perlu saya periksa ulang karena saya belum selesai menonton ulang filmnya karena mata saya pegel dan berair kalau melihat filmnya sekarang dari arsip dan rusak tapi yang saya lihat bahwa ada semacam apa namanya memang sih di potretnya tetap tokoh yang tragis dan karena dia tidak meyakini lagi agama hidupnya jadi terkutuk jadi maksudnya jadi tidak bahagia gitu itu pelunakan betul saya menyebutkan tapi yang saya lihat adalah justru itu jadi kendaraan yang kemudian dia bisa lebih leluasa lagi dia bicarakan kritik terhadap yang mapan itu dengan lebih leluasa dan lebih santai di yang muda yang berkinta jadi disini posisi Suman sebagai sutradara dia adalah seorang modernis yang mengabstrasikan persoalan pada masa film itu dibuat jadi bukan lagi bicara tentang kompetisi ideologi dan ideologi mana yang dianggap paling benar tapi dia bicara tentang kalau keberagaman itu yang dominan adalah kayak gitu maka dia akan melahirkan sosok tragis macam si Hasan ini jadi tekannya lebih pada Hasan sebagai sosok tragis yang apa namanya mencoba mengkritik keberagaman yang dominan tapi kemudian kritiknya itu merusak hidupnya dan film itu sendiri jadinya kritiknya itu lebih disublimasi gitu ya kritik terhadap keberagaman dominan pada saat itu jadi konteksnya udah beda beda saya setuju banget yang saya tangkap waktu nonton Atheis itu justru adalah pertanyaan bukan terhadap pertentangan ideologi tapi antara religiositas dan sekularitas gitu disitu itu erdu baru banget persoalannya iya tapi juga saya pikir barangkali ini masih atau mungkin bisa dibilang menuju akhir kali ya periode karyanya Schumann dimana dia membicarakan persoalan-persoalan katakanlah filosofis yang lebih makro gitu yang lebih besar jadi ada karakter-karakter ini mewakili semacam dunia di belakangnya entah itu ideologi atau agama sementara begitu dia masuk ke yang muda yang bercinta langsung beda lagi nih gitu sebenarnya komposisi krunya menarik tuh Schumann Jaya produser di yang muda yang bercinta sutradaranya dia juga gitu penulis Umar Kayam yang main WS Rendra gitu sama Nani Wijaya gitu kan ada Yati Octavia ada Soekarno M. Nur orang-orang Senen juga nah apakah kamu tahu sesuatu apa yang terjadi gitu diantara di masa antara ateis ke yang muda yang bercinta mungkin mungkin ada anekdot atau sesuatu yang kamu tahu terjadi sehingga ada peralihan itu gitu nah diantaranya juga tahun 76 Schumann membuat sidul anak modern jadi ateis ini aku urut aja ya ateis Laila Majenun itu tahun 75 pinangan tahun 76 sidul anak modern tahun 76 yang muda yang bercinta tahun 77 dan dia sakit setelah itu karena 76 kerjam lulu kerjam lulu tapi gini mungkin kita juga harus menggarisbawahi untuk teman-teman peserta diskusi bahwa kalau kami menyebutkan tahun-tahun dimana satu film diproduksi itu belum tentu adalah tahun-tahun dimana film itu ditonton yang muda yang bercinta itu contoh yang baik karena dia diproduksi tahun 77 tapi tidak bisa diedarkan di Indonesia sampai tahun 1993 1993 jadi aku membayangkan gini kalau kita berdua waktu itu hidupnya tahun 93 enggak sekarang dimana kita bisa search dan mengurut secara kronologis karya-karyanya Schumann pada zaman itu kan mungkin rasanya yang muda yang bercinta itu adalah karya tahun 90-an padahal EWS rendernya masih kingis-kingis masih muda apa ya menurutmu hipotesa juga enggak apa-apa yang membuat ada loncatan dari hal-hal yang sifatnya lebih makro ke hal-hal yang yang sangat lokal sangat lokal dan personal pengejauhan tahannya sampai ke yang benar-benar mencoba memahami dunia Indonesia itu apa bahkan ketika itu kan kebetulan penjajarannya menarik kalau dalam Atheist itu kan sebenarnya berangkat novelnya kan novel ide bicara besar tapi kan dikonkretkan menjadi peristiwa dan tokoh yang spesifik dalam konteks itu masih kuat pilihan Schumann untuk berangkat dari persoalan yang spesifik dan tokoh yang sangat personal sosoknya ada satu jadi ini persoalan naik turunnya nasib pribadi dia walaupun dibaliknya ada masalah yang lebih besar nah ketika di yang muda yang bercinta tahun 77 setelah sebelumnya sidul nah sidul itu sebetulnya gini selalu sebagai seorang seniman modernis salah satu cirinya Schumann adalah dia mengabstraksikan di samping dia menempatkan posisi keberseniannya atau dirinya sebagai seniman aku seniman itu sangat kuat individualitasnya makanya dia bisa memaksakan ciri pribadinya gitu kan dia tipe seniman modernis yang poros utamanya adalah satu ada gaya individual gitu kan yang kita bisa lacak apa aja tuh kita breakdown tapi yang kedua adalah kecenderungan untuk melakukan abstraksi terhadap situasi atau peristiwa atau kenyataan yang ada dia lihat sehari-hari nah dalam konteks tadi menurut saya kalau komentarnya mas Nirwan itu apa namanya sidul anak sekolah sidul anak betawi anak modern itu adalah film yang paling tidak pretensif menurut saya tidak tidak berarti dia itu punya pretensi untuk mengabstraksikan ide-ide dia justru adalah hasil abstraksi bedanya dengan film-film yang lain mungkin adalah dia sudah sudah dibuat dengan matang seluruh elemen filmnya sudah sudah matang editingnya lancar aktingnya natural dialognya pas dengan ininya dengan situasinya dan tidak berceramah tapi dia hasil abstraksi juga buktinya kan dijudul ada sidul anak modern anaknya dicoret jadi sok modern jadi itu judulnya ada dua sebetulnya sidul anak modern atau sidul sok modern dalam konteks itu modernitas menjadi pusat persoalannya sebagaimana si mamat juga terjadi sebagaimana kemudian dikerikil tajam juga itu ada ketegangan antara apa namanya urbanisasi yang terkotakan masalah perkotaan dan yang terkotakan manusia-manusia yang berada di titik peralihan antara rural ke urban urbanisasi adalah poros persoalan yang diabstraksi oleh sidul anak modern ini sama nah menurut saya yang hipotesa saya sementara ini adalah setelah sidul anak modern dia ke ini kan ke apa namanya ke yang muda yang bercinta di yang muda yang bercinta itu dia sedang bicara lingkaran sosial dan kebudayanya sendiri Suman sedang bercerita cukup deket ya sidul anak modern juga ngomongin youth culture yang muda yang bercinta juga youth culture tapi bukan youth culture yang sama kalau sidul itu adalah bicara tentang dunia yang pernah dia tumbuh di dalamnya betawi dan bagaimana betawi menghadapi situasi modern yang banyak sekali perubahan tanah dicaloin ada calot tanah dia mengalami kesulitan sidul itu kan itu yang dipuji oleh almarhum abduh ini orang sangat paham betawi kenapa ketika dikasih eh lu harus pakai gelar mentereng dong dokter andus gak bisa dong kok dokter andus apa nih kalau yang kalau yang keren itu adalah habib gitu kan itu paham banget betawi kalau kata abduh tapi itu pada sayang sama tapi bukan karena abduh latar belakang kulturalnya habib ya oh iya mungkin karena itu dia pekat terhadap tuain ini gitu tapi buat saya adegan itu itu jelas dong abstraksi dari persoalan kesulitan seorang manusia yang sedang berada di titik antara kan dia menghadapi situasi dimana yang mentereng itu nilai yang mentereng itu adalah gelar akademik bukan habib gitu kan dan dia tetap pengen menjadi dirinya sendiri itu adalah romantismenya seuman terhadap dunia yang telah lama ditinggalkan sementara yang muda yang bercinta walaupun sama-sama culture adalah dunianya dia yang saat itu dunia dimana orang bisa minum atau berhubungan seks dengan santai gitu relasi antar generasi kritiknya dia sebagai anak kepada bapak juga keras tapi juga santai kan percakapan dengan Maruli si Tompul sebagai bapak itu santai walaupun ada juga terjadi pukul-pukulan jadi kerasnya ada tapi pada yang sama bisa saling ngomong secara terbuka dan itu jelas adalah abstraksi kan ketika di di bagian hampir akhir itu kan saya tidak mau jadi bapak buat apa jadi bapak orang yang jujur kan gitu yang lain apa generasi yang pernah direvolusi itu menjadi makmur karena mau menyesuaikan diri dengan struktur kesenjangan itu kan bermain dengan cukong dan sebagainya yang dibahasakan dalam sajak-sajaknya Rendra dalam potret pembangunan eh potret pembangunan dalam puisi ya tapi kalau di apa namanya di film itu jelas kan dia kritik saya tidak mau jadi seperti bapak yang jujur tapi macet tidak bisa mengubah tapi karena itu dia bingung apa pilihannya sebagai generasi muda gitu dan itu persoalan kebingungan yang terjadi di lingkarannya Suman pada saat itu walaupun dia sudah tidak muda lagi pada saat itu Rendra pun tidak muda lagi tapi kayaknya ya kalau cerita itu ada semacam refleksi juga gitu dalam dalam persoalan gerakan sosial aktivisme gitu ya sesudah malari dan ini kan tahun dimana kontrol semakin lama semakin menguat sampai akhirnya nanti ada NKKBKK NKKBKK itu kan bentar lagi di film itu 78 ya kalau tidak salah 78 NKKBKK nah ini sebenarnya ada komentar yang amat sangat menarik dari Nirwan Dewanto katanya loh aku sudah nonton yang muda dan yang bercinta di Jember tahun 78 atau 79 jadi film itu sudah sempat beredar di tahun-tahun 78-79 itu dan ini betul jadi tapi kalau Nirwan menontonnya 79 itu sebenarnya seru juga karena film ini secara resmi lolosensor tanggal 15 April tahun 78 lalu bulan Mei tahun 78 mulai dari Jakarta dulu Kodam Jaya dilarang jadi cuma sebulan tuh masanya antara dia lolosensor sama dilarang tapi Nirwan masih bisa nonton seru kan jadi ada kontrol itu ternyata berjalan dengan lebih pelan pada saat itu bukan menurut menurut saya itu terkait dengan infrastruktur distribusi film Lisa pada saat itu dimana ada tiga lapis kan distribusi film pada saat itu ada yang di kota itu mudah di kontrol nah kalau misalnya nontonnya tahun 79 berarti itu kan yang sudah itu kan bisa jadi tidak terawasi karena kan udah jauh tangannya udah jauh pengawasan terpusat di kota kan betul sementara kalau di Jember bisa jadi jalur distribusi yang bisa jadi bawah tangan itu kadung udah beli filmnya puter aja gitu walaupun tau di Jakarta dilarang bisa jadi loh karena waktu itu yang terjadi jalur distribusinya itu sangat berlapis sangat berlapis dan lebih kompleks dan menjangkau ke hampir seluruh kabupaten kalau sekarang kan berpusat lagi dan infrastrukturnya juga berhenti di kota-kota besar bioskop-bioskop kabupaten kita mati setelah film Indonesia pasokannya amat sangat berkurang pada awal 90-an aku mau bacain komentar berikutnya dari Edi Susanto Susanto film terakhir Syuman Jaya Opera Jakarta sepertinya alurnya meloncat-loncat temanya bercabang dan pemainnya banyak serta bintang semua sepertinya terlalu dipaksakan sehingga terlihat kurang jelas pesan yang disampaikan apa betul saya melihatnya seperti itu Opera Jakarta itu tahun 1985 setahu saya dia tidak sempat diselesaikan ya oleh Syuman Jaya dia keburu meninggal gimana pendapatmu soal Opera Jakarta ini all-stars benar sih benar tapi kan sebetulnya kerikil tajam juga all-stars pada saat itu power dia nah itu yang saya bilang pada saat dia yang muda yang berkinta dia sudah tataran elit yang sangat tinggi ya pada saat itu sebagai seniman budaya dia dia bukan orang yang di pinggir atau ada di tengah juga dia sudah ada di pusat kebudayaan sih dia punya power pada saat itu jadi dia bisa mengumpulkan orang banyak bintang-bintang itu iya lalu kita juga mesti mengingat sumbernya memang kan fragmentaris banget banyak banget tokoh itu novelnya ya kan kan dia kan cerber ya cerita bersambung awalnya nah itu sebagai cerita bersambung kan dia unit-unit bab pembabakannya kan bab-bab kecil gitu unit-unit cerita kecil kan dan itu Citi Nginung aka Mas Wendo itu adalah orang yang bisa bertutur dengan multi-plot dan multi-karakter walaupun tokoh utamanya si Yoko itu kan petinju itu kan yang memberontak tapi disitu bisa ada teroris lah ada macem-macem semua ada ada general ada kayak Bung Besa ya general si Dedini Suar kan itu gila ya sampai sekarang gue masih keder loh ngeliat itu apa namanya dia sebagai general disitu Wibawa sekali gue amat-sangat menikmati sih film itu terutama yang separuh pertama ya nah rasanya kayak saga gitu betul rasanya kayak nonton saga memang kendor di bagian akhir walaupun kita tahu bahwa dalam produksi film waktu itu syuting tentu saja belum belum tentu diurut kronologis kan walaupun mungkin untuk operai Jakarta ini karena kan dia pendekatannya adalah ini langsung kan suara langsung ya jadi saya belum ngecek lagi apakah diurut tapi bagian manakah yang tidak lagi diseteradari oleh Suman itu satu jadi ini juga variabel yang perlu diperhitungkan kenapa film itu tidak terasa padu gitu ya terasa pecah-pecah kan unsur yang banyak itu terjadi juga di film ini apa di film kerikil-kerikil tajam toh dia terasa padu dan matang juga gitu tapi kalau di opera Jakarta kenapa ya kendor lepas-lepas gitu ya mungkin ada variabel bahwa dia tidak menyelesaikan syutingnya walaupun katanya sebagian besar seberapa banyak seberapa besar yang ditangani langsung syutingnya oleh Sumanjaya belum belum dapat infonya yang kedua kalau ini harus dicek sih kesumber-sumber yang mengalami karena tidak ada literaturnya ya seingat saya dia bisa menyelesaikan syutingnya tapi menuju ke paruh akhir syuting itu dia sudah sakit-sakitan jadi tidak berfungsi dengan baik sebagai pemimpin produksi tapi dia meninggal sebelum editingnya selesai oh ya nah itu juga yang variabel kedua sebagai karya film-film Suman itu jelas menerapkan satu estetika kamera dimana dia menerapkan kehadiran kamera sebagai bagian penting filmnya jadi bukan mengandalkan dialog saja walaupun dia kuat juga di dialog yang kedua dia estetika editing kan montase bagaimana dia menjajarkan gambar yang mungkin tidak berhubungan jadi berhubungan menjadi sebuah ungkapan simbolik misalnya kalau di kerikil tajam itu kan ombak lalu ada pabrik semen apa paku buminya yang jeder jeder ombak jebur jebur gitu kan itu kan dijukstaposisi sepanjang film selalu ada dijukstaposisi itu gitu dan itu kan montase yang menggambarkan menjadi ungkapan simbolik gitu nah dalam film ini proses editing itu jadi dalam film-film sumanjaya editing itu penting dan itu yang tidak diselesaikan dalam Prajakarta jadi menurut saya itu variable juga yang menyebabkan filmnya tidak sepadu film sebelumnya kerikil-kerikil tajam dan film-film sebelumnya Budak Nafsu juga landscape-nya gede terus apa namanya apa deh sebelum Budak Nafsu R.A. Kartini juga R.A. Kartini landscape-nya gede dan ya padu gitu disini kendor ini ada dua kata kunci atau ya konsep sih sebenarnya yang yang barusan kamu nyatakan yang menurutku menarik dibahas terutama kalau kita membayangkan seorang pencipta yang sama-sama fasih bahasa tulisan dan bahasa film audiovisual gitu ya bisa gak kamu membahas lebih lanjut masing-masing ya mungkin kasih satu contoh gitu estetika kamera khas Schumann menurutmu dan estetika montasenya gitu mungkin kalau montase tadi kamu udah menggambarkan aku tadi mau nambahin si cicak kawin itu sih tapi itu bisa kita bahas gitu disini karena ini dua strategi yang sebenarnya dari peristiwa atau kerja montasenya sama tapi sebenarnya dia adalah siasat untuk menghadapi tantangan yang amat-sangat berbeda kan iya ini ya proses modernisasi yang amat-sangat agresif intrusif gitu dengan cicak kawin yang cicak kawin yang sebenarnya adalah siasat untuk ngomongin atau merepresentasikan seks tapi harus ngadepin sensor gitu tapi toh ya di sensor juga gitu kan kalau soal kamera gimana nah jadi satu yang sayangnya susah pasti ya dapetnya masih belum ketemu saya film pertamanya yang lulus itu yang dapat summa cum laude dari sekolah film di Rusia itu di Uni Soviet itu pertama menarik ya bahwa di Soviet dia lama ya belajar dikirim tahun 59 baru pulang tahun 65 dan dia bikin film 20 menit dari sebuah naskah drama modern kan apa namanya The Shadow ya bayangan ya bayangan 20 menit itu catatan yang saya baca itu bahwa dia menggunakan long take gitu kan untuk menggambarkan kesunyian seorang ibu menanti anaknya pulang gitu kan jadi long take itu kan berarti menghadirkan kamera ya jadi dia mengandalkan apa yang ditangkap kamera apa yang terjadi di hadapan kamera kamera itu kan tinimbang misalnya apa namanya kelancaran adegan dalam artian tumpuan pada percakapan gitu kan ini kan enggak gitu kan justru dengan long take itu itu yang mungkin trendnya waktu itu kali ya mulai ada mungkin enggak trend ya trendnya malah baru tahun itu kan tahun 65 eh tahun 64 dia menyelesaikan berarti trendnya kan tahun 70-80 ya yang long cinema itu ya long apa slow cinema itu enggak juga kalau iya tapi kalau di Rusia sebenarnya itu udah amat sangat lama diterapkan bahkan sejak film bisukan itu kayak andalan banget andalan ilmu film itu gitu kan dan dia cepat terapkan kemudian gitu ya maksudnya pada saat dia belajar di Rusia itu ya ini ini bentar hikmat diberitahu bahwa Aksan Cuman baru saja bergabung sapa dulu halo Aksan halo Aksan ini halo hai waduh apa kabar nih abang baik baik kami sedang gibah nih ghibah menggibahkan film-film ghibah tuh apa ya gosip rumpi rumpi gosip aduh ya lagi lagi ngomongin ini lagi ngomongin bahasa-bahasa filmnya Cuman Jaya nih gimana dia mempergunakan kamera dan montase iya makasih ya Aksan halo hai nah ini gimana atau ada komen dulu ada komen dulu baru juga nongol baru bergabung kasihan kali lanjut dulu kali ya oke kita lanjut dulu ya Aksan silahkan kalau misalnya ada sesuatu yang kepengen dibagi kasih tau kita oke oke terutama mungkin ada banyak teman-teman yang pengen tau kayak misalnya film-filmnya Cuman sekarang ada dimana bagaimana cara mengaksesnya karena mungkin angkatan sekarang gak dengan gampang gitu bisa nonton film-filmnya dia gak kayak angkatan saya dan hikmat yang bisa nonton film-film Cuman Jaya itu dari persewaan video gitu misalnya ada banyak banyak yang gak gak tau sinias sinias yang baru banyak yang gak tau iya saya aja yang kerjaannya mengurus film-film tua juga sebenernya gak banyak menonton film-filmnya Cuman Jaya oh iya sayang banget saya lagi pengen memang susah dicari karena beberapa ada di cinematek Cuman bentuknya juga kayaknya harus menggali-gali mungkin harus menggali-gali banget karena ada beberapa yang cuman kayak dalam bentuk Betamax atau apa gitu kayak film pinangan gitu udah gak bisa dicari gak tau gimana waduh padahal itu top 5 saya tuh saya juga saya juga paling seneng pinangan harus harus banget kita cari dong kalau gitu pinangan tuh iya pinangan tuh keren banget saya seneng banget kalau pinangan masih terngiang-ngiang karena mungkin dulu sering dia ke lokasi syuting pinangan tuh selalu setiap hari ada di Cilincing oh iya di Empang ya dibawa ke Empang dulu ya iya itu kan sebenernya kan Anton dari karya pendeknya Anton Anton Cekovia terus jadi film panjang dan sebenernya itu kan bahasa-bahasa kasar disitu ada semua kan bangsa rodok segala macam itu kayaknya iya bangsa kasar buat yang ngerti aja sih benar jaman sekarang udah gak dipakai lagi sih ada mas Suroto apa Suroto iya Suroto jadi apa ibunya Rimamelat apa bapaknya Rimamelati jadi apa-apa aja itu keren banget lagi itu keren banget lagi masih 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 ada soalnya kalau disitu filmnya budaya banget sih maksudnya dari 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 cerita orang Rusia gitu terus ke budaya lokal lokal banget gitu deh pokoknya asli lokal dia tuh dia tuh kalau di rumah baca-baca sastra Rusia gitu terus tau-tau nulis aja gitu dalam konteks ini Betawi kebudayaan Betawi saya gak tau prosesnya sih ya cuman menjelas kalau dia punya ruangan sendiri disitu biasanya biasanya itu kayak konek gitu sama kamar tidurnya konek kamar tidurnya disitu banyak buku-buku memang banyak sekali buku-buku isinya cuma tembukan buku-buku terus waktu itu masih ada keris ada keris terpanjang kok keris ada kerisan jauhnya ada keris ya ada sebenarnya sudah gitu ya dia pasti ngetik disitu letak-letak jadi gitu aja karena kan gue juga masih kecil waktu itu sebenarnya gak tau what's going on sih sebenarnya ya beberapa beberapa kejadian yang gue inget ya paling kalau misalnya disitu tiba-tiba ntar ada yang dateng maksudnya nanti dia baca naskah gitu sama sama cewek satu terus besokannya ceweknya ganti macam-macam lagi seru sih kerja di rumah nih kerja di rumah dia iya udah work from home iya sebenarnya kalau yang gue seneng sih filmnya salah satunya Pinangan terus waktu itu sempat nonton lagi Kabut Sutera Ungu waktu pas Kabut Sutera Ungu tuh gue gak suka filmnya sebenarnya gak suka ide ceritanya kayaknya ceritanya kayaknya terlalu melodrama gitu waktu cuman pas waktu lagi nonton lagi gitu terus bikinnya oke juga ya gitu ternyata jadi gak kayak film biasa sebenarnya waktu udah gedean sih waktu udah gedean cuman waktu masih kecil kayaknya gak suka iya cuman cuman ya biasanya dia biasanya dia kan pokoknya kerjaannya ngata-ngatain orang kalau di filmnya dia suka cameo juga kan iya cameo juga cuman paling banyak kan ngata-ngatain orang jadi kalau misalnya dari cerita-cerita ada ada misalnya kayak kayak skrip-skrip kayak kalau misalnya kita pulang cerita si temen kita tuh si Nyoto tinggalnya disitu tuh di menteng mobilnya banyak banget misalnya cerita-cerita kayak gitu nanti nanti dia bikin adegan bikin adegan kalau kayak gitu-gitu dia bikin adegan bang soreya iya nah di cerita si Duh kan ada tuh mobil gue dipake pembantu ke pasar terus yang ini dipake ini terus ini akhirnya gue naik mobil yang jelek kayak ini deh gitu jadi jadi biasanya biasanya itu kayak nadek-nadek nadek-nadek kayak gitu deh modelnya jadi biasanya dari cerita-cerita cerita-cerita seharian sih yang ditangkep kayak gitu-gitu kan kayak di film apa ya film yang ada Nyonya Rumpisnya tuh dimana ya Nyonya Rumpi namanya Nyonya Rumpi emang emang tukang tukang ngegosip namanya apa ya apa tuh Nyonya Rumpi aduh masih liat lagi tahun 80-an ya iya pokoknya ada karakter-karakter kayak Nyonya Rumpi gak di Gadis Marathon kan bukan dia penulis doang penulis doang apa jalan-jalan di Opera Jakarta bukan ah iya kali ya gak tau kok kayaknya gak cocok ya antara Nyonya Rumpi sama Opera Jakarta kayaknya bukan kayaknya semuanya nama-namanya serius-serius tapi kan waktu itu Opera Jakarta itu kan sama kayak yang muda yang bercinta itu lingkungan sehari-hari elit kelompok elit waktu itu kan iya Opera Jakarta Opera Jakarta gitu iya lingkungan elit banget ya maksudnya satu keluarga kaya dengan problematika gitu itu mungkin dari novelnya Titik Nginum ya pokoknya ya pokoknya pokoknya begitu dah pokoknya biasanya isinya suka suka kayak gitu-gitu ada 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 intrik-intriknya gitu lah biasanya gue suka ngatain orang oke itu kayaknya kita perlu ngobrol lebih banyak nih nanti soalnya ini kayak puzzle gitu ya yang harus kita kumpulkan gitu terus abis itu kita rangkai supaya kita mengerti hubungan antara ininya dia masa kecilnya dia terus cerita-cerita yang dia pilih caranya dia bekerja gitu apa yang dipengaruhi yang paling berasa kayak sebenarnya waktu kecil sih gue gak gitu ngerti ya soal film mungkin sekarang juga gak terlalu ngerti amat cuman biasanya sih emang filmnya selalu ada depth-nya gitu kayaknya depth-nya tuh berasa ruang gak tau dia ada feeling gitu ada depth-nya gitu selalu kalau gue sih ngomongnya selalu dia ada depth-nya gitu kadang-kadang gue suka gak ngeliat itu di film-film jaman sekarang gak tau itu karena mungkin digital atau atau apa cuman selalu kayaknya ada mungkin dari orang-orangnya atau gimana gitu pokoknya dia kayak ada depth sendiri gitu jadi kalau masuk itu kalau nonton filmnya itu biasanya langsung masuk dalam filmnya gitu ya ada dunia yang udah jadi gitu ya iya itu kalau misalnya yang kelebihannya selalu yang ketara banget dari situnya ini ada pertanyaan nih dari Gaston Suhadi pertanyaannya gini trademark film-film beliau nampaknya adalah adaptasi novel di sepanjang karirnya benarkah enggak enggak terlalu benar juga sih tapi memang dia banyak mengadaptasi novel tapi kayaknya juga harus kita bedain ya antara mengadaptasi novel sebagai proyek komersial dengan emang pilihannya dia gitu karena harus diingat bahwa kadang-kadang sutradara film itu harus memenuhi atau memimpin satu proyek yang adalah idenya produser gak semuanya gak semuanya idenya dia kalau yang kalau yang gue denger itu dia waktu bikin Kabupat Sutera Ungu tuh karena emang pengen buktiin aja karena filmnya kan gak laku terus dia bilang filmnya gak laku gue bisa bikin film laku kalau mau jadi dia tuh kayak Kabupat Sutera Ungu emang ternyata laku kayak pembuktian aja sih kalau dia waktu itu katanya waktu bikin itu sebenarnya pembuktian bahwa dia bisa bikin film yang laku kalau mau mungkin buat teman-teman terutama dari kalangan sastra yang tidak tidak banyak mengikuti perdebatan di dunia perfilman di dunia perfilman itu nyebelin banget apa bahwa autor atau sutradara itu kayak dibagi gitu antara autor yang serius karyanya bermutu tapi gak laku kalau zaman sekarang mungkin dibilang film-film festival gitu ya sama autor yang karya-karyanya secara komersial sukses gitu di Bioskop jadi apa yang disebutkan Asan apa yang disebutkan Asan ini sebenarnya menggambarkan satu konflik yang amat-sangat besar gitu ya di dunia film seolah-olah sutradara itu harus masuk ke satu kategori aja dan yang dilakukan cuman adalah yaudah sini gue buktiin tuh bisa juga dari tahun 50-an terjadi perdebatan itu kan Usmar-Usmar selalu struggle selalu berjuang menghadapi tuntutan film laris dengan keinginan dia secara personal sebagai seniman bikin film jadi dia sebagai seniman juga membedakan gitu itu juga problem kan banyak seniman modern ini juga memang membedakan karya yang idealis gitu dan kemudian itu diadopsi jadi peraturan jadi praktik gitu jadi praktik jadi rule of the game dan label juga kategori yang kayak seolah-olah sah gitu menggolongkan orang ke dalam itu ya film idealis alias gak laku gitu dengan film komersial film komersial alias laku tapi gak ada isinya gitu kan jadi kabut sutra ungu malah bagian dari perlawanan itu juga dari Suman ya itu dia dia ngelawan banget dan laris perlawannya keren juga ya perlawannya gue bikin film laris terus laris gue gak laku bukan karena gue gak bisa ya kira-kira gitu ya kemudian producer yaudah deh sering-sering melawan aja deh laris terus tadi soal Dep itu menarik ya kayak tadi pertanyaan dari ini dari apa namanya dari Lisa itu kan soal kalau estetika kamera kayak gimana sih misalnya kita ambil kameranya itu dia gak gak pernah mendiamkan kameranya sebagai sekedar alat untuk merekam kejadian yang ada di depan kamera dia sebisa mungkin menjadikan kamera itu apa ya sesuatu yang menyumbang pada ya katakanlah salah satunya kedalaman itu ya kedalaman kalau ruang dia jadi ruang bukan sekedar jadi latar jadi ruang itu bisa jadi aktor dengan memberdayakan kamera misalnya itu yang yang muda yang bercinta itu kan pas menarik ya misalnya pertama kali terjadinya hubungan seksual antara tokoh Sony dengan siapa Tuti ya eh Titi ya Titi ya Titi kan Yachty Octavia Sony itu Rendra itu ada rangkaian dialog asik sekali kan ada seni peranan yang asik banget gitu kan dia santai banget gue lu bla 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 gitu kan terus tau-tau kan dia ke dapur tuh si Titi terus dia lihat kok pintunya terbuka ya aduh si Bo ini kok gak nutup pintu kan dia terus jalan menuju itu sempatkan sedikit kameranya ngikutin ada ngeliat itu arah itu kan atau kameranya ada di depan apa di depan pintu yang mau ditutup itu kan tapi di apa chest level di bagian payudaranya si turun kan itu kan kesadaran banget tuh kamera tuh gak dia ngeliat close up aja maksudnya close up post foto gitu enggak kan mukanya gak ada dia ke bawah gitu terus tiba-tiba ada tangannya si Rendra kan mermas gitu kan lalu tatap-tatapan kamera main lagi deket gitu kan itu tapi editing yang menarik adalah ketika kemudian terjadi hubungan seksual atau kameranya tuh keluar dari pintu terus ke daun terus sayup-sayup ada lagu terus ke cicak ya cicak motong tapi itu cut itu kan cut tapi kameranya sempat jalan dulu tuh menembus daun-daun pohonan sampai ke orang nongkrong kan take gitu kan sambil ada lamat-lamat lagu yang lama-lama keras lagunya lagunya Kus Plus yang sudah diolah sama Idri Sardi jadi kan yang kayak gitu tuh sering gitu dilakukan oleh siuman gitu jadi kamera itu dalam adegan ngobrol juga bisa keliling-keliling juga tanpa kita sadar bahwa sedang terjadi sesuatu dengan kamera tapi itu memberi depth tadi gitu memberi room ke dalam di di Kabut Sutera Ungu juga ada tuh yang panjang banget yang ini Rahman ngomong terus tiba-tiba panjang banget one shot gitu gak benci-benci terus terus gue sebenernya seneng adegan satu adegan di apa namanya di Kartini waktu Adi Kurdi itu merangkak tuh terus dibilang kan Maturo Maturo gitu kan Maturo nah itu itu membekas banget sih adegan itu sih sebenernya adegannya simple banget kan dia jalan jongkok gitu kan ke bapaknya kameranya ngikutin ngikutin deh iya pokoknya dia tuh punya punya cara-cara sendiri yang membuat itu jadi kayak kayak masuk gitu loh masuk ke ke ininya si Adi Kurdi gitu waktu merangkak itu dia bisa begitu tuh emang gak ngerti deh gue gak ngerti sih gue gak tau secara teknis sih bener-bener gue gak ngerti sih secara teknis cuman ya itu yang selalu kesan yang bisa didapet sih kalau itu kalau saya pikir itu persis apa yang barusan dideskripsiin hikmat ya sama dan juga teknik montasenya dia gitu sehingga kita mikirnya kita diajak mikir gitu bahwa gambar itu bukan cuma apa yang kelihatan tapi juga dia kayak sugesti gitu kita sebenernya masuk ke dalam jiwanya si tokoh ini gitu kan ya dia bisa tuh menghasilkan efek itu dengan kamera dan editing kalau editing kadang-kadang lebih sering keluar ya kayak asosiasi gitu kan montasenya dia simbolik lah kalau editing itu dia bisa bicara banyak dengan perangkat editing itu simbolik yang jelas jadinya kamera itu bukan alat untuk mendapatkan informasi gitu bukan menghasilkan informasi bukan cuma informasi informatif juga ada kita tahu kejadiannya tapi kita dibawa ke dunia dalamnya juga gitu jadi emang emang bukan sekedar cantik-cantik angle aja sih yang jelas sih bukan bukan kayak gambar kalender gitu ya cakep gitu ya ulang lebih gitu sih gue perlu ngobrol lebih jauh nanti sama Aksan karena antara lain karena gue jadi sebenarnya lagi terus terang nih buka apa jujur apa harus ngaku jujur bahwa lagi tertarik untuk juga nulis tentang Suman sebagai salah satu sutradara yang penting banget gitu harus sih dia harus ditulis apa sebenarnya aneh karena dia sebetulnya mungkin salah satu autor yang penting gitu ya di dalam film Indonesia tapi kita gak punya buku acuan gitu yang apa harusnya kan bukunya kali udah ada 5 atau 6 gitu hanya tentang Suman Jaya aja dan karyanya juga kan banyak gitu ya jadi saya sih sangat sangat mendukung nih kalau hikmat mau bikin pengelitian tentang Cimannya tinggal eh bukan tinggal maksudnya PR-nya adalah menggali arsip sama wawancara oh kirain PR-nya adalah dudukin pantat dan nulis oh itu dia harus pakai ini dulu dong apa jeda-jeda lagi alasan dulu kalau sekarang sih lagi nontonin filmnya ulang tentu belum dapat semua kayak tadi tuh ada info apa film pendeknya wah ini makasih banget loh ada info tentang film pendeknya beliau di di VGIK oh itu maksudnya yang shadow itu ya bayangan itu ya yang di Rusia itu di rubrik chat ya di rubrik chat ada di VGIK itu maksudnya di apa tuh ya VGIK itu sekolah film yang di Moskow oh berarti shadow itu iya betul itu saya juga nyari Aksan tau gak tuh film pertamanya gak tau gak tau itu itu banyak orang banget orang waktu itu nanyain setiap kali ketemu bekas temen-temennya Bung tuh kadang-kadang di nanyain kamu tau gak ada filmnya yang ini yang dulu yang di Moskow jadi ada beberapa orang sih sempet ngomongin soal itu gak tau kenapa orang pingin banget nonton film itu karena kan dari tujuh yang suma kum laude cuma orang asing cuma suman sejak tahun 1919 katanya iya sejak 1919 cuma tujuh yang lulus kum laude dan satu-satunya dari orang asing cuma jadi kayaknya perlu kita kepoin situ emang kayak apa sih gue mau nanya satu dong Lisa boleh nanya satu gak boleh dong kenapa dipanggil Bung Bung Kecil eh Bung Kecil apa Bung Kancil Bung Suman Bung Kancil ya cuman gak tau kalau dia dipanggil Bung aja setahu gue seumur hidup hidup gue manggilnya dia juga Bung anaknya juga manggil Bung iya oh gitu jadi di rumah Bung Bung gitu iya wah ini gara-gara nongkrong di Senin kali ya bisa jadi pokoknya sebutannya dia itu adalah namanya dia dipanggil sama anak-anaknya oh gitu licik juga jadi ini rumahnya jadi tempat nongkrongnya Lisa kan sekaligus sekaligus studio reading juga disitu juga sama tempat nulis juga gitu jadi dia ini ya dia kerja di rumah gak kayak kalau penulis-penulis kayak Pak Misbah gitu yang tahun-tahun 50-an terutama kan nulisnya di kantor tuh di studio gitu mereka ngantor nulis itu bagian dari kerja kantoran 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 dan digaji kayak orang kantoran juga katanya jamannya Pak Misbah dia itu kalau nulis kalau nulis selain di rumah itu dia suka sewa hotel di depan rumah dulu masih ada Kartika Plasa di depan rumah lagi jadi di depan rumah dia nulis di hotel Kartika Plasa atau di hotel Sahit oh tuh kan jadi sebenarnya dia kayak ada TC-nya gitu ya kalau dia di hotel Sahit terus itu gue suka dibawa ke sana terus habis itu kita ke bawah nonton jazz ada keyboard Molana ada jacklass mana main disitu segala macam udah deh terjerumus deh habis itu iya jadi ini ada ada komentar dari Edi Susanto sebenarnya agak-agak gak penting sih kocak aja kabut sutra ungu ada kemiripannya dengan badai pasti berlalunya teguh karya ya sama-sama laku keras iya tapi jangan-jangan sama motifnya gue juga bisa bikin film laku gitu ya sama-sama atau mungkin antara gitu maksudnya yang ekspresi publik yang keluar yang dia ekspresikan gue juga bisa tapi padahal BU butuh duit bisa jadi itu yang terjadi pada misalnya Usmar Ismail kenapa dia bikin tiga darah karena Perfini hampir bangkrut iya dia butuh kalau dia gak bikin sesuatu tuh ya bangkrut perusahaan itu tapi memang sesudah sesudah Usmar Ismail membuat tiga darah dan sukses ya dia menyesal sialnya kan gitu ya dia gak suka sekali kayak uang haram gitu loh rasanya padahal kita melihatnya di kemudian hari menontonnya masih salah satu karya puncak juga ya saya sih iya banget love banget iya sebagai karya komersial atau apa saya gak melihatnya semata-mata sebagai karya komersial maksudnya banyak unsur popnya memang pop culture-nya gitu ya musik bagaimana apa cerita dituturkan lewat musik gimana dia menggunakan pesta-pesta gitu tapi tetep ininya jalan banget gitu kritik sialnya jalan banget itu yang saya maksud bahwa dari para senimanya sendiri dalam hal ini kita bicara sutradara atau bung bung suman itu memang tertanam di dalamnya itu apa waham ya pikiran gitu ya atau wacana lah setidaknya bahwa seniman modern itu ya gitu serius gitu apa dia kayak pandita ya dia menghasilkan sabda gitu kalau jaman tradisional kalau jaman modern kan dia menghasilkan karya yang mungkin mungkin tidak tepat benar kalau kita pakai istilah luhung tetapi atau luhur gitu mungkin gak tepat benar tapi ada ada semacam substitusinya lah terhadap keluhungan itu gitu bahwa seniman modern lah yang menyuarakan batinnya dunia ini masyarakat ini gitu dan karenanya dia harus bersih ada ambisi asketik gitu kan bersih dari apa namanya corak komersial watak komersial apapun gitu itu terjadi di sastra di teater di musik di apa gitu ya yang itu kemudian runtuh di 90-an kesini kan apalagi 2000-an gitu loh sebenarnya udah runtuh dari tahun 70 ya atau bahkan gini deh kalau kita mau ngurut-ngurut ngurut-ngurut ke belakang gitu ya sebenarnya dikotomi antara komersil dan artistik itu menurut gue bullshit sih ya tapi gue bicara di tahap sangat gak penting gitu secara sosiologi secara faktual gitu itu seperti kata kata Lisa bullshit tapi yang gue bicarakan adalah di tahap diskursif makanya kan gue bilang tadi senimannya sendiri mempercakapkan atau memandang dirinya sebagai ya menginternalisasi kan dia gak mendobrak itu gitu dia mencipta mendiskursif mendiskursuskan nilainya sebagai seniman apa itu seni apa itu seniman dalam konteks gitu dalam konteks ada hirarki seni modern itu murni seni untuk seni segala macem itu kan pembicaraan yang bukan hanya hangat tapi terasa nyata gitu sebagai diskursus dia terasa sebagai sebuah kebenaran faktual juga bahwa kemudian analisis yang kita lakukan sekarang terhadap situasi pada saat itu kita temukan gak gitu sih gak ada tuh ada pembagian kayak gitu itu lain soal tapi kalau kita masuk ke dalam diskursus bukan yang gak ada bukan yang gak ada menurut gue seharusnya gak ada adanya tuh ada banget itu nyata itu nyata jelas-jelas terjadi artinya melembaga kan gak tapi maksudnya maksudnya gini loh kayak tadi maksud saya tuh gini kayak kasusnya Usmar Ismail ya paling gampang atau Kabut Suteraung tadi gitu atau Teguh Karya gitu ya kan pembagiannya emang nyata kan dilembagakan oh ini film komersial jadi dipercakapkan dan dilembagakan jalur distribusinya gimana uang yang dihasilkan buat apa yang di generate buat promosinya kayak gimana film komersial beda dong cara promosinya gimana beda kan itu kan dilembagakan dan itu juga sebenarnya ada yang dilakukan Syuman Jaya yang menurut gue menarik gitu kan Syuman Jaya juga birokrat kan dia direktur-direktorat film tahun 6-6-6-8 nah di catetannya Mas J.B. Kristanto itu dia adalah salah satu orang yang kayaknya mempengaruhi jadi tulisan itu tidak jelas benar tapi Mas J.B. Kristanto menyebutkan bahwa SK Menteri Penerangan yang memutuskan bahwa pajak film impor itu dipakai untuk membiayai produksi dan pengembangan film nasional waktu itu istilahnya film nasional itu dibuat pada saat Syuman menjadi direktur di direktorat film jadi menurutku dia juga tahu entah bagaimana gitu ya bahwa harus ada mediasi nih gitu gak bisa semua kekuatan modal di dalam produksi sinema itu dikasih ke sektor komersil karena kalau iya orang-orang yang sepikiran sama dia yang kreatifnya sama kayak dia yang kepedulian tematiknya sama kayak dia itu jadi gak ada gak ada biaya produksi gitu ikutin pesanan doang yang jasanya menurut tugaan banyak orang itu catatan ada beberapa catatan yang saya baca itu jasanya Syuman itu adalah dia juga menginisiasi film-film yang diproduksi dengan proyek percontohan sebagai proyek percontohan jadi film yang dianggap ideal jadi ini pisau bermata dua di satu sisi dia mempertajam pembedaan antara karya budaya dengan karya komersial di sisi lain dia menghasilkan karya-karya memang sebagai produk budaya dikerjakan sungguh-sungguh maksudnya gini bukannya yang komersial itu gak sungguh-sungguh tapi kan waktu itu sedang terjadi pembedaan itu pemisahan itu nah jadi betul bahwa itu dilembagakan tapi pada yang sama de facto nya de facto nya kalau kita analisis bisa pakai pisau analisis kita sekarang gitu ya kan gak pernah tuh terjadi keterpisahan itu sebetulnya bahwa diskursus dan pelembagaannya pada saat itu dipisahkan antara film komersial dengan film kebudayaan film nasional film kultural edukatif itu kan secara wacana peraturan proyek dana pemerintah ke situ kalau yang film-film dianggap bermutu tapi sementara tapi kan de facto nya adalah ada badai pasti berlalu ada kampus sutraungu yang tidak pernah sebetulnya mengurangi nilai kesenimanan baik Suman Teguh Karya ataupun Ismail tapi itu kan kita kemudian membacanya kalau para pelakunya sendiri merasanya terpisahkan gue lagi bikin film komersial gue lagi bikin gue lagi bikin nyari duit tapi gue benci banget film ini sebetulnya kita datang untuk melihat film kok bagus ya kok kok kayak sosial juga dan ini sebenarnya kita dapat satu pertanyaan sebenarnya waktu kita udah habis tapi kata panitia udah gak apa-apa terus-terus ada satu pertanyaan yang menurutku sangat relevan sama diskusi kita sekarang ini soal gimana caranya kita bisa menjelaskan kontestasi yang menghidupkan perdebatan mengalah dan memenangkan film komersial versus film idealis gitu apakah pertama apakah bisa disebut kita mengalah dan memenangkan film komersial kalau menurutmu Hikmat dan apakah apakah sih sebenarnya posisinya film idealis kalau kita gak bisa bilang itu mengalah dikalahkan atau ya dipinggirkan oleh film komersial apakah dunia kita sekarang beda nih sama dunianya Usmar dimana pembedaannya itu amat sangat tegas dan masih jalan juga sampai jamannya Schuman kan mulai dari Usmar sampai Schuman sampai 80-an 90-an masih ada sebenarnya sampai 2000-an sekarang pun masih ada residonya tapi praktiknya udah gak bisa lagi lah kita mempertahankan diskusus kayak gitu sebagai kenyataan tunggal itu gak bisa jadi gampangnya gini satu saya gak percaya ada pembedaan film ideal dengan komersial terutama dalam praktiknya pembedaan itu semu gitu jadi saya tentu saja memuja film-film karya Teguh Karya Sumanjaya apa namanya Dejaya Kusuma gitu ya atau Garin tapi saya juga memuja film-film Jakasembung film apa Nyiblorong atau apa gitu yang saya lihat kalau dia adalah kita lihat dari segi nilai ekonominya masalahnya adalah untuk pasar apa jadi kalau gampangnya adalah sekarang sebetulnya orang makin sadar bahwa semua film itu itu punya nilai ekonomi tapi nilai ekonomi untuk pasar yang didefinisikan secara jelas gitu ada yang untuk jalur distribusi mass market dalam artian ditargetkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya penonton dan pendapatan karcis misalnya box office movies kan nah itu jelas pendekatan komisnya beda production value-nya juga tinggi kan maksudnya dia ada biaya produksi yang mahal sekali kelas atas semua gitu kan premium semua dengan asumsi meraih pendapatan yang sebesar-besarnya dan akibatnya promosinya itu adalah dengan sebesar-besar jumlah film itu digandakan dan diedarkan gitu kan dan ditayangkan nah yang saat ini sebagai catatan tambahan setelah dunia pandemi jelas itu degrowth ya tertahan pertumbuhannya pertumbuhannya terhalangi gitu sekarang kalau orang mikir produksi film satu harus nambah 1 miliar buat protokol kesehatan dua ngitung pendapatannya dari mana bioskop bioskop pada tutup sama ikatan dokter belum boleh buka kan di Indonesia iya tapi bahkan yang sudah buka pun kapasitasnya kan dikurangi dan kalau dari kapasitas yang dikurangi boleh dibuka dengan kapasitas separuh atau 40% tadi yang datang dalam waktu setahun ke depan selama belum ada vaksin gimana jadi artinya apa nilai ekonomi dari film jenis box office yang mengasumsikan pendapatan dari banyak sekali karcis yang dibeli di bioskop itu sekarang harus berpikir ulang barangkali secara radikal gitu kan punya nilai ekonomi gak nih sekarang kalau misalnya bikin film 9 miliar atau 12 miliar atau 16 miliar karena kan pendapatannya udah susah mungkin saya bisa simpulkan gitu ya dari jawabannya hikmat dan realitas sinema yang menghidupkan perdebatan antara film komersial dengan film idealis ini adalah struktur modalnya gitu kan ya iya kalau dia moda produksi juga iya tapi moda produksi itu kan timbul dari modalnya juga gitu kayak misalnya gimana kalau satu film yang kita sebut zaman sekarang itu idealis rata-rata dia dapat hibah gitu kan hibah karya lah jadi dapet tunjangan gitu ya untuk berkarya bandingin sama film komersil yang memang itu suatu bentuk investasi yang harus kembali gitu jadi dan swasta yang menegaskan yang betul dan biasanya swasta yang menegaskan perdebatan itu memang struktur modal dan moda produksinya gitu dalam konteks itu dalam konteks itu kalau kita bicara film yang so-called idealis atau film festival sekarang ini sudah dipahami bagi para pembuat film di Indonesia pun bahwa justru film-film itu punya nilai ekonomi di pasar di mana dulu di Eropa misalnya ya kan karena apa infrastruktur buat distribusi dan mengedarkan dan menayangkan film-film khusus gitu art house cinema art house cinema itu adalah istilah untuk pada dasarnya struktur distribusi dia distribusi di sinema khusus yang terprogram dan itu adalah dan sinema yang disubsidi sebenarnya dan disubsidi tentu itu juga sedang dipikirkan ulang tapi biasanya kan yang masuk ke situ adalah film-film dengan moda produksi dan struktur kemodalan yang lebih sederhana atau lebih sahaja daripada film box office yang menarik adalah bahwa komentar beberapa tahun lalu kawan saya Dedemeiske misalnya dia bilang dan ini kemudian saya tambahkan sendiri ya komentarnya dia bilang sebetulnya kalau di luar negeri justru film-film kayak karyanya Molly atau karyanya Edwin itu yang punya nilai ekonomi karena tuh diambil oleh orang untuk diedarkan sementara film yang laris di Indonesia box office di Indonesia kayak misalnya nah ini tambahan saya misalnya film Hanung itu kan seringkali sulit memiliki nilai ekonomi di pasar di luar box office Indonesia dia gak dapet box office di luar negeri tapi juga gak dapet art house cinema yang biasanya wahana distribusi film-film foreign film-film world cinema kita kan karena dari Indonesia ini tentu gak enak sekali struktur permodalnya kalau Indonesia terus world cinema gitu kalau Hollywood bukan gitu kan jadi tapi lepas dari itu itu kan terlembagakan benar-benar terlembagakan itu harus di jalur apa gitu kan tapi kan gak bisa diambil maksudnya dari segi pasar kurang bisa menerima dagangan laris di dalam negeri Indonesia gitu artinya lagi-lagi gak relevan sekarang sorry tapi kalau itu lagi-lagi maksudnya itu diskusi yang gede banget tapi menurutku bisa disimpulkan kayak gini gitu dia gak laku di pasar art house tapi kalau dijualnya ke pasar yang serupa artinya untuk penonton dengan background sosiologis atau minat yang serupa bisa kayak misalnya film-film itu bisa dijual ke Timur Tengah juga gitu dan ada pasarnya gak laku keras gak box office tapi ada pasarnya sorry gue harus potong perdebatan kita soal art house ini karena ada pertanyaan terakhir yang harus gue sampaikan dari Edi Susanto lagi katanya apa beda Schuman yang lulusan Moscow dalam hal penyutradaraan yang membedakan dengan Teguh Harifin Wim Umbo ayo ini kamu kamu mau jawaban 5 jam apa gimana nih pertanyaan terakhir kayak begini ini mah seminar seminar 2 hari nih tapi singkat deh tapi mungkin bisa dijawab singkat kalau Teguh Karya itu dia estetikanya adegan dan dia jelas pelaku teater modern yang Eugene O'Neill segala macem ya abstraksinya sangat kuat juga sama tapi kalaupun dia bikin film tentang sehari-hari itu kerasa sekali teater modernnya itu gitu bagaimana mendalaminya nah itu yang 2 hari itu ya itu today's question tapi kalau menurut saya dia estetikanya terutama adegan walaupun yang lain ada nah sebagai teater modern misalnya salah satu cirinya itu kalau Teguh Karya salah satu yang menonjol ini yang menyebutkan ini Mas Garin waktu itu obrolan apa sekilas gitu dia kan wartawan film juga kalau Teguh Karya itu dia kalau tokoh sedang bicara dia pasti harus melakukan apapun nyuci ke nyiapin nasi ke betulin nasi ke gitu jadi dramaturginya itu itu gitu yang menonjol jadi dialog tidak bisa di deliver seperti orang duduk terus secara serius ngomong gini gitu enggak yoi harus sambil melakukan sesuatu harus sibuk tubuh itu harus sibuk gitu kalau istilahnya ini bisnis dikasih bisnis iya sibuk gitu sambil ngomong jadi cerita berjalan dalam omongan dalam dialog tapi dialog itu di deliver dengan tubuh yang bergerak terus ya tentu ada blocking apa segala macam itu rada-rata kita kan nakar teaternya kuat ya kalau sejarah film Indonesia Arifin Senur sama sejarah teater tapi dia punya minat terhadap mirip sebetulnya rada mirip dengan Suman terhadap dunia tradisional jadi bisa kelihatan dari musik bisa kelihatan dari tematik dari segi pengadeganan gitu kan itu ada jadi nah apa namanya kalau Arifin rada dekat sama ini kalau ini saya sih amatan saya belakangan ini gitu ya dengan apa namanya Suman jadi dia ada di editing tapi juga dia ada di pengadeganan ada di pengadeganan sama dialog juga karena latarnya juga sastra yang menarik itu adalah Garin saya lihat dia anak langsung sebetulnya sebelumnya ada Selamat Rahadio juga tapi anak langsung dari Dejaya Kusuma menurut saya itu estetika gambar jadi dia menciptakan gambar menciptakan imaji kalau di film Embun misalnya ya itu dia bukannya menggerakkan kamera tapi kamera statis tapi ada adegan ketika dia mau masuk ke seluruh pintu ada pintu ada apa sih kayak bukan kaca ya kaca ya kaca putih gitu ada bayangan orang bicara nah dia menciptakan kayak wayang gitu kayak wayang kulit sumbernya juga tradisional tapi jadi dia estetikanya adalah gambar lalu Selamat itu kayak gitu juga dia kan dibesarkan oleh Teguh Karya juga dia mengambil apa namanya bahasa simbolik dari Hasanah teater tradisional juga seperti Dejaya Kusuma nah cuma nah cuma kalau di apa kalau di di Selamat Raharjo simboliknya itu mitis sifatnya mythical gitu jadi kayak Dejaya Kusuma juga gitu jadi punya dunia spiritualnya lah gitu mitologinya apa daya simboliknya itu mythical gitu tidak kalau kayak Suman menurut saya dia itu apa namanya simboliknya itu material banget gitu ombak sama semen material banget gitu dunia sekarang kini dan disini gitu benda gitu dunia benda gitu nah itulah yang kemudian jadi olahannya Mas Garin juga dan dia dengan sadar secara diskursus dia nulis estetika saya estetika gambar dengan demikian dia memberikan talak terhadap sejarah film Indonesia berarti dialog di dialog artinya teater ya walaupun dia juga punya latar teater dan akhirnya sekarang juga menggali teater juga kan puncaknya sampai ke tapi beda Hikmat karena cara berkaryanya beda kalau kita mau sampai ke Garin ya padahal di pertanyaan kan cuma sampai ke Wim Umbo Wim Umbo yang belum saya nonton lagi Mas Garin itu kan antara skenario dengan produksi itu bisa bisa overlap dia bisa revising skenario atau bahkan skenario bisa nggak jadi pas syuting udah dimulai dia tidak sama sekali ini beda banget sama generasi yang sebelumnya yang skenario itu harus masuk ke departemen penerangan dulu jadi kalau nggak ada skenario yang nggak syuting ini saya diminta sorry yang Wim Umbo sedikit aja tanpa bermaksud merendahkan kamu tahu lah kalau saya kan percaya popular itu kan bukan lebih rendah daripada serius Wim Umbo itu estetika hiburan jadi ini bukan soal hirarki lebih rendah salah satu concern utamanya kelancaran adegan makanya dia kan yang bikin hukum beberapa detik saja itu cut kalau di dalam editing karena perhatian orang biar terserap pada kelancaran jadi yang utama dia itu adalah komunikasi dan harus lancar adegan makanya dia nggak ada tuh long show long take gitu nggak ada jadi Wim Umbo itu concernnya pada komunikasi dan dia juga Wim Umbo itu nggak sekolah film dia belajar mulai dari mulai dari oke tadinya dia nyapu-nyapu doang sih di kantor golden arrow gitu tapi dia belajar masuk ke dalam produksi film itu sebenarnya dari editing makanya dia kerserbilan sama editing editing tuh harus berapa detik aja gitu kan terus dia anut tuh habis itu dia anut sorry ini ada pertanyaan terakhir banget tapi sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit karena pertanyaan biografis dan tampaknya ini zaman sebelum Aksan lahir pertanyaannya gini dari Zulkifli Song Yanan dia bilang ini saya mau tanya agak melipir dari persoalan karya alumni VGIK yang lain awal uzara awal uzara ini salah satu dari empat yang belajar di sana menuturkan dalam memoarnya nasib manusia tahun 2014 terbitnya bahwa setelah pulang dari Moskow tahun 1966 ia mencoba cari kerja di Jakarta lewat Shuman Jaya Shuman Jaya ini menurut awal uzara Shuman Jaya hanya menggelengkan kepala menyebut tidak ada pekerjaan sambil tidak sedikit pun wajahnya melihat saya kata uzara pertanyaan saya adakah keterangan tentang sikap dan pandangan Shuman Jaya terhadap korban dan korban peristiwa 65 pertanyaan ini sulit ya karena biografis banget nih mungkin Nirwan Dewanton yang bisa jawab karena kayaknya dia mengamati pergaulan pergaulan atau Mas JB kali atau Mas JB tapi itu pun saya ya saya nggak tahu dan nggak bisa membayangkan sih ya apa yang terjadi pada tahun 66 karena selain selain ada witch hunt terhadap partai komunis atau orang-orang yang dituduh komunis pada saat itu krisis ekonomi juga gila banget gitu artinya barangkali juga pekerjaan nyaris nggak ada jadi kalau kita lihat timeline produksi film Indonesia itu boleh dibilang agak lama tuh berhenti gitu ya antar mungkin dari tahun 65 sampai baru ada produksi lagi kalau saya nggak salah entah 69 atau 69 mungkin jadi dunia film kita memang terluka atau terhenti cukup lama tuh pada masa itu gitu jadi saya nggak tahu apakah kalau misalnya memang betul jawaban itu yang diterima Bung Uzara saya pernah ketemu orangnya awal Uzara kalau jawaban itu yang diterima apakah memang ada persoalan sentimen itu ya sentimen anti korban 65 gitu atau memang pada saat itu kayak ada resesi gitu di dunia film atau ada pengawasan juga bisa jadi bisa jadi tapi barangkali atau kombinasi dari ketiga faktor ini ada ketakutan ada resesi rasanya sangat mungkin demikian tapi kita harus mencari konfirmasi jadi saya berterima kasih saya perlakukan pertanyaan ini justru sebagai sumber informasi sebagai PR untuk dicari jawabannya rasanya nanti ngobrol sama Bung Aksan tapi bener kan Aksan ini sebelum kamu lahir kan 66 apa udah lahir enggak belum sebelum lahir saya kan lahir tahun 90 baiklah sekarang terlahir kembali sekarang terlahir kembali itu makasih saya kira itu jadi bahan riset lanjutan saya juga tapi saya belum sampai ke dan pertanyaan ini menarik sekali sih menurutku ya untuk menggambarkan landscape bukan hanya landscape politiknya tapi landscape itu antara pertikaian atau persahabatan atau patahan patahan hubungan yang terjadi sekitar konflik politik tahun 65-66 gitu ya mungkin orang yang tadinya bersahabat jadi lawan atau orang yang tadinya lawan malah jadi saling menolong gitu bagian itunya tolong ya hikmat dilengkapi juga kok gue jadi mesen-mesen kayak nitip poin gitu kita ini aja balapan aja bikin bukunya jadi saling menodong oke oke makasih banyak loh dari saya buat hikmat dan buat aksan yang udah menyumbang banyak insight gitu ya pandangan yang amat sangat intim mengenai sibung forumnya harus saya kembalikan ke Roka ke Heru kalau Heru sudah siap makasih kawan-kawan yang udah nanya ya semua Mas Mirwan juga pertanyaan sekaligus PR penting oke Mbak Isha Ponarahman Mas Iqmat dan Marwan dan Bang Aksan Suman terima kasih banget udah apa membicarakan banyak hal meluangkan waktunya juga buat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman disini saya mewakili Kedai Teroka mengucapkan terima kasih banyak ini nanti juga di upload juga bisa ditonton di Youtube Youtubenya Teroka Teroka dan juga jangan lupa simak aktivitas Kedai Teroka di Instagram sekali lagi terima kasih buat semua pengunjung yang sudah hadir kita dalam rangka memperingati 35 tahun pergian Suman Jaya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak tada tada makasih semua jaga kesehatan hai makasih hai lisa kita nanti lanjut ini ya rumpi ya sip terima kasih Aksan tiara di padang teroka kawan-kawan teroka di padang betul semuanya nanti kapan-kapan kita ke Solo ya tiara terima kasih